Suasananya sungguh khusyuk. Ketika tiba saatnya berpisah, sulit untuk mengucapkan selamat tinggal. Mungkin satu-satunya perasaan yang dirasakan Wang Chen saat ini adalah dia tidak bisa membuka mulut. Mari kita mulai. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Zan Huaitian menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata. Baiklah. Setelah mendengar kata-kata Zan Huaitian, Wang Chen mengangguk. Akhirnya Wang Chen menerima hasil ini. Sebelum kita bergabung, aku perlu memberitahumu beberapa hal. Ingat baik-baik. Zan Huaitian memandang Wang Chen sambil duduk bersilah. Senior, tolong bicara. Wang Chen mendengarkan dengan cermat. Pertama, mayat rohanimu, Ling Yun. Anda menghabiskan satu setengah tahun dalam budidaya tertutup kedua Anda. Namun, saat kamu mengasingkan diri kurang dari sebulan, gadis kecil itu sudah menyatu dengan ingatannya. Saya menyuruhnya pergi ke tempat lain setelah mendapatkan izinnya. Mungkin ada peluang di sana, atau mungkin ada bahaya. Dia tidak lagi berada di makam para dewa. Saat Anda keluar, Anda dapat menemukannya menggunakan metode yang saya katakan. Ini adalah hal pertama yang ingin dikatakan Zan Huaitian. Itu tentang Xiaoyun. Mungkin itulah yang dikhawatirkan oleh Wang Chen. Dia pergi. Mendengar kata-kata Zan Huaitian, Wang Chen tercengang. Dia merasa rumit, tapi dia menghela nafas lega. Akan seperti apa Xiaoyun setelah menyatu dengan bagian lain dari ingatannya? Akankah dia mengingat semuanya? Bagaimana dia menghadapinya? Bagaimana dia menghadapinya? Inilah yang dikhawatirkan oleh Wang Chen. Mungkin merupakan pilihan yang baik untuk tidak bertemu dengannya sekarang. Peluang dan bahaya. Kedua hal ini selalu ada. Dia percaya bahwa Zan Huaitian tidak akan membiarkan Xiaoyun mati. Memikirkan hal ini, Wang Chen merasa lega. Kedua, setelah bergabung denganku, formasi susunan ini akan kehilangan perhatiannya. Makam para dewa akan kembali normal. Namun aura keluarga Zan masih bisa berkumpul di sini. Dunia itu masih ada. Jadi, tempat ini bisa menjadi tempat latihan bagi keluarga Zan. Meskipun itu adalah garis keturunan palsu, itu kembali berada di bawah kendali Anda. Waktunya tepat. Buka tempat terlarang ini. Ini adalah hal kedua yang disebutkan Zan Huaitian. Itu adalah pengaturan untuk makam para dewa. Dapat dikatakan bahwa Zan Huaitian telah berkontribusi banyak pada pendirian makam para dewa. Atas dasar Zan Wangu, Zan Huaitian telah memfasilitasi keberadaan makam para dewa. Ini adalah tempat yang dia jaga selama ribuan tahun. Zan Huaitian harus membuat pengaturan. Baiklah. Wang Chen juga mempertimbangkan masalah ini. Sekarang setelah Zan Huaitian mengatakannya, itu tidak bisa lebih baik lagi. Hal ketiga juga yang Anda khawatirkan. Orang-orang dengan garis keturunan palsu yang pernah memasuki tempat ini sebelumnya, termasuk raja dewa itu. Mereka bisa pergi sekarang. Setelah formasi kehilangan efeknya, Anda dapat mengontrol formasi dan membalikannya. Mereka akan mendapatkan kembali kebebasannya. Zan Huaitian berkata dengan sungguh-sungguh. Formasi terbalik. Mata Wang Chen membelalak. Itu benar. Membalikkan formasi sudah cukup. Ada 36 patung di Alun-Alun, dan ada Raja Ilahi di makam para dewa. Dari 36 patung yang ada di Alun-Alun, 18 diantaranya merupakan tiruan keluargasan. 18 patung lainnya ditinggalkan oleh Ku saat itu. Anda dapat mengambil 18 ahli dan seorang raja dewa. 18 patung lainnya akan terus menjaga tempat ini. Namun, formasi tersebut membutuhkan Anda untuk mempertahankannya. Aktifkan mata formasi. Formasi ini bisa bertahan selama 3 tahun setiap kalinya. Cukup untuk melindungi area terlarang. Bahkan jika Raja Dewa datang, dia mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Zan Huaitian memandang Wang Chen dan berkata dengan serius. Dia juga memberitahu Wang Chen metode mengoperasikan formasi. Saya mendapatkannya. Wang Chen tidak bisa berhenti mengagumi keajaiban formasi dan mengangguk setuju. Dan, itu saja. Tidak banyak lagi yang bisa dilakukan. Saya harap Anda berhati-hati di masa depan. Dan, apapun kesulitan yang Anda hadapi, jangan menundukkan kepala. Jalan menuju puncak ditakdirkan untuk menapaki gunungan mayat dan lautan darah. Kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas ribuan mayat. Jika ingin mencapai sesuatu yang luar biasa, tidak bisa berhati lembut. Jika Anda pergi ke negeri tulang layu, Anda harus berhati-hati. Zan Wangu bukan lagi Zan Wangu di masa lalu. Jika perlu, Anda harus menghancurkannya. Zan Huaitian berkata dengan sungguh-sungguh. Ini adalah peringatan terakhirnya kepada Wang Chen. Senior, jangan khawatir. Mengetahui apa yang dikhawatirkan Zan Huaitian, Wang Chen buru-buru menjawab. Setelah serangkaian pengingat, Zan Huaitian akhirnya mengatakan apa yang ingin dia katakan. Sekarang, mulai fusinya. Saya tidak punya banyak waktu, dan saya sangat lemah. Jika bukan karena perlindungan makam para dewa, saya pasti sudah lama menghilang. Saya tahu Anda memiliki dunia yang misterius. Jika Anda membawa saya ke sana, itu akan menghemat banyak waktu. Tapi aku tidak bisa pergi. Saya hanya bisa membuang waktu di sini. Lepaskan sisa jiwa di tubuhmu yang belum kamu sempurnakan. Dia adalah sisa jiwaku, aku akan menghadapinya. Setelah aku menyatu dengannya, kamu menyatu denganku. Zan Huaitian berkata dengan sungguh-sungguh. Jika memungkinkan, Zan Huaitian juga berharap Wang Chen dapat menghemat waktu. Dunia Qian Kun sangat misterius. Sayangnya, Zan Huaitian tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika dia meninggalkan makam para dewa, Zan Huaitian akan hancur seketika. Oleh karena itu, dunia Qian Kun milik Wang Chen tidak akan ada gunanya. Baiklah, senior, aku akan melepaskan sisa jiwa sekarang. Tapi dia sangat kuat, ini. Mendengar perkataan Zan Huaitian, Wang Chen tidak ragu-ragu. Mengeluarkan kotak kayu yang menyegel jiwa yang tersisa, ekspresi Wang Chen serius. Jiwa yang tersisa telah pulih ke puncaknya. Seberapa kuat dia, Wang Chen bisa membayangkannya. Dengan kondisi Zan Huaitian saat ini, apakah dia mampu menarik kembali pikiran jahat ini? Apa yang menjadi milikku pada akhirnya adalah milikku. Ingin menjungkir balikkan surga, selama aku di sini, dia tidak bisa melakukannya. Terhadap kekhawatiran Wang Chen, Zan Huaitian sangat percaya diri. Melepaskan. Lalu, Zan Huaitian berteriak. Dengan teriakan, aura Zan Huaitian tiba-tiba naik. Seolah-olah dalam sekejap, Zan Huaitian telah kembali ke masa lalu. Dia berdiri di puncak, membimbing dunia. Saat ini, dia menampilkan aura itu. Di akhir hidupnya, Zan Huaitian menemukan perasaan yang dia rasakan saat itu. Melepaskan. Mendengar kata-kata Zan Huaitian, melihat ekspresi percaya diri Zan Huaitian, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Sambil mendengus ringan, Wang Chen dengan cepat membentuk segel di tangannya, membuka segel pada kotak kayu. Ledakan. Saat segelnya dibuka, ledakan keras terdengar. Seluruh kotak kayu itu meledak. Di saat berikutnya, aura menyesatkan tiba-tiba muncul di dunia ini. Sisa jiwa yang sangat kuat muncul di dunia ini. Hahaha, aku akhirnya mendapatkan kembali kebebasanku. Hahaha, kebebasan. Saya bebas. Muncul di makam para dewa, sosok itu tertawa terbahak-bahak. Nak, kamu sudah menyegelku selama bertahun-tahun. Aku ingin kamu mati. Kemudian, melihat Wang Chen, jiwa yang tersisa berkata dengan keras. Tubuh ini tidak buruk. Kursi ini akan mengambilnya. Dengan keserakahan berkedip-kedip di matanya, jiwa yang tersisa hendak menerkam Wang Chen. Hah. Namun, kali ini, sebelum jiwa yang tersisa bisa bergerak, dengusan dingin terdengar. Itu hanya dengusan dingin, tapi seluruh dunia seakan membeku. Makhluk jahat, apakah kamu masih ingin sombong? Melihat roh jahat itu, Zan Huaytian mendengus dengan wajah muram. Mendengus dingin itu seperti sambaran petir yang tiba-tiba mengguncang seluruh makam para dewa. Itu kamu. Mendengar dengusan dingin itu, tubuh sisa jiwa membeku. Memutar kepalanya, ia melebarkan matanya. Melihat Zan Huaytian, rasanya tidak percaya. Jutaan tahun yang lalu, saya kehilangan kultivasi dan tubuh saya, tetapi saya membiarkan Anda melarikan diri. Saya tidak menyangka Anda akan sukses. Zan Huaytian memandang roh jahat itu dan mencibir. Hahaha. Kabur. Tidak. Aku tidak melarikan diri. Anda melarikan diri? Bukan. Hahaha. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Huff. Apa? Apakah kamu akan berurusan denganku sekarang? Apakah Anda akan membantu manusia ini untuk berurusan dengan saya? Jangan lupa, kita sama. Kita adalah orang yang sama. Sekering. Selama kamu menyatu denganku, kita akan memiliki tubuh ini dan kita akan mampu mendominasi dunia lagi. Seberapa muliakah Anda saat itu? Betapa mulianya kita saat itu? Apa? Apakah kamu menyerah sekarang? Mendengar kata-kata Zan Huaytian, roh jahat itu tertawa. Terkejut melihat Zan Huaytian. Roh jahat itu tidak mengakui kata-kata Zan Huaytian. Sekarang, Zan Huaytian ingin membantu manusia menghadapinya. Bagaimana mungkin ia mau? Menyerah dan menyatu denganku. Kamu tidak bisa mengambil tubuhnya. Menghadapi roh jahat yang gila itu, Zan Huaytian berkata tanpa ekspresi. Jangan pernah memikirkannya. Kata-kata Zan Huaytian membuat roh jahat itu melompat seolah-olah ekornya telah diinjak. Menyatu dengan itu, itu tidak mungkin. Jiwa ilahi yang lemah. Apakah ia benar-benar mengira itu adalah dia yang dulu? Ia ingin memerintahkannya untuk memutuskan hidup dan mati. Roh jahat tidak akan pernah setuju. Sejak kamu berubah, kamu terjatuh. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Aku akan menelanmu dulu, lalu ambil tubuh anak ini. Kemudian, wajah roh jahat itu berubah menjadi ganas. Dia memandang sisa jiwa Zan Huaytian dengan tatapan serakah. Astaga! Dengan peluit tajam, sosok roh jahat itu melintas, menerkam Zan Huaytian. Mencari kematian. Melihat roh jahat masih berani berpikiran jahat saat ini, wajah Zan Huaytian menjadi dingin. Membekukan. Dia mencubit segel aneh di tangannya, dan lampu merah menyala. Tiba-tiba, seluruh dunia seakan membeku sesaat. Adapun niat jahat yang menyerang Zan Huaytian, sepertinya membeku di udara oleh raungan mara ini. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Kamu? Apa yang kamu lakukan? Kenapa aku tidak bisa? Aku tidak bisa bergerak. Kali ini, karena membeku di udara, roh jahat itu memperlihatkan ekspresi panik dan ketakutan. Ia tidak dapat mempercayainya. Apa yang sebenarnya terjadi? Seolah-olah itu terikat oleh rantai yang tidak terlihat. Seolah-olah dunia adalah sebuah sangkar. Ia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Zan Huaytian, apa yang dia lakukan? Sebenarnya dia tidak menyadarinya. Dalam sekejap, roh jahat itu merasakan hawa dingin, ketakutan yang tak terbatas. Ku bilang, ini bukan tempat bagimu untuk bersikap sombong. Menghadapi roh jahat yang panik, Zan Huaytian berkata tanpa ekspresi. Mengambil nafas dalam-dalam, Zan Huaytian memandang roh jahat itu. Kamu berevolusi dari kehendakku, jadi kamu bisa dianggap sebagai bagian dari diriku. Jika tidak perlu, tentu saja saya tidak ingin berurusan dengan Anda. Namun kali ini, itu bukan terserah Anda. Apakah kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu melarikan diri? Saya hanya mengabaikannya dan menganggapnya sebagai peluang bagi Anda. Siapa sangka kamu begitu keras kepala? Karena itu masalahnya, ini berakhir hari ini. Melihat roh jahat yang panik, Zan Huaytian berkata dengan ekspresi yang rumit. Hari ini, dia akan mengakhirinya. Hari ini, semuanya berakhir. 3502. Tidak, apa yang terjadi? Mengapa? Mengapa Anda bisa memenjarakan saya? Tidak, kamu sangat lemah, sangat lemah. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Mendengar kata-kata Zan Huaytian, keinginan jahat merasakan bahaya yang tak ada habisnya. Itu tidak bisa bergerak. Bagaimana Zan Huaytian melakukan itu? Kamu adalah bagian dari diriku. Tubuh asliku tetap milikku. Apa gunanya kamu di depanku? Menghadapi kepanikan keinginan jahat, Zan Huaytian mendengus tanpa ekspresi. Benar sekali, niat jahat ini sangat kuat. Tapi itu hanyalah seuntai niat jahat. Bagaimana ia bisa melawan tubuh asli Zan Huaytian? Dengan satu pemikiran, dia bisa menahan niat jahat ini. Inilah sumber kepercayaan Zan Huaytian. Kemarilah. Saat suaranya jatuh, Zan Huaytian mengabaikan keterkejutan roh jahat itu. Dengan lambayan tangannya, roh jahat itu terbang tak terkendali menuju Zan Huaytian. Tidak. Tangisan putus asa itu menyayat hati. Tubuhnya terbang tak terkendali di depan Zan Huaytian, dan kejahatan ini akan meratap kesakitan. Rasanya tidak ada harapan. Ia tidak bisa menerima ini. Ia tidak bisa menerima jika digabungkan begitu saja. Tapi apa yang bisa dilakukannya? Jeritan itu tidak bisa menyembunyikan apapun. Sekering. Di tengah jeritan, Zan Huaytian mengeluarkan segel merah dan mengirimkannya ke dalam niat jahat. Dalam sekejap, lampu merah bersinar menutupi langit. Seluruh lantai atas makam para dewa diselimuti lampu merah ini. Saat ini, Zan Huaytian tampak seperti sedang memberi perintah. Jeritan niat jahat perlahan-lahan melemah. Mata Wang Chen membelalak. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa niat jahat telah menyatu ke dalam tubuh Zan Huaytian. Detik berikutnya, jeritan itu berhenti. Yang tersisa hanyalah lampu merah tak berujung dan jiwa Zan Huaytian yang semakin kuat. Waktu berlalu, dan setelah waktu yang tidak diketahui, lampu merah akhirnya surut. Zan Huaytian turun dari kehampaan dan mendarat di tanah gundukan pemakaman para dewa. Hu! Zan Huaytian menghela nafas lega. Keinginan jahat pada akhirnya hanyalah keinginan jahat. Anda masih ingin berjuang. Zan Huaytian dengan dingin mendengus sambil menunjukkan senyuman dingin. Dia harus mengakui bahwa niat jahat ini sangat kuat. Siapa yang mengira bahwa ribuan tahun akan memberinya nutrisi sedemikian rupa? Tapi, jadi kenapa? Di depan Zan Huaytian, dia bukan siapa-siapa. Guru tetaplah guru. Ini adalah fakta yang sangat kuat dan tidak dapat diubah. Jelas sekali, Zan Huaytian telah menahan diri bertahun-tahun yang lalu, dan kartu truf ini telah memainkan peran penting hari ini. Senior, kamu sekarang. Melihat Zan Huaytian saat ini, Wang Chen dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat ini, jiwa Zan Huaytian sangat kokoh. Dimanakah tanda-tanda menghilangnya sedikitpun? Auranya bahkan membuat Wang Chen merasa khawatir. Seberapa kuat sisa jiwa Zan Huaytian? Wang Chen tidak berani membayangkan. Semuanya baik-baik saja sekarang. Mendengar perkataan Wang Chen, Zan Huaytian tersenyum. Saat ini, aku hanya kuat sementara. Namun, kekuatan waktu yang membusuk masih ada. Jadi, jangan punya ide lain. Nak, cepatlah. Manfaatkan kesempatan ini untuk bergabung dengan saya. Zan Huaytian berkata kepada Wang Chen dengan ekspresi serius. Ya. Mendengar perkataan Zan Huaytian, Wang Chen kecewa. Dia tidak bisa mengubah hasilnya. Kalau begitu, dia hanya bisa menyatu. Mengikuti instruksi Zan Huaytian, Wang Chen duduk bersila, memejamkan mata, dan sepenuhnya membenamkan dirinya dalam kultivasi. Teknik naga kekaisaran beredar, dan energi di tubuhnya melonjak. Energi tak berujung mulai melonjak dan mengaum di tubuh Wang Chen. Dengan setiap sirkulasi, aura Wang Chen terus meningkat, dan kondisinya menjadi semakin baik. Setelah sekian lama, aura Wang Chen akhirnya mencapai puncaknya. Nak, aku datang. Merasakan kondisi Wang Chen, suara Zan Huaytian seakan terngiang di benak Wang Chen. Dengan mendengus ringan, seberkas cahaya bersinar. Sebelum Wang Chen sempat bereaksi, jiwa Zan Huaytian melintas dan bergegas ke tubuh Wang Chen. Dalam sekejap, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan ada aliran energi ekstra di tubuhnya. Gelombang energi itu hampir mencabik-cabik jiwanya. Dia bergegas ke tengah dantiannya dan masuk ke tubuh bayi reinkarnasi. Wow, 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 wow. Merasakan gelombang energi, bayi reinkarnasi membuka matanya dan menjerit nyaring. Tampaknya ia menolak dan marah. Nak, jangan linglung. Cepat, gabungkan sesuai metodeku. Suara Zan Huaytian terdengar lagi saat bayi reinkarnasi menjerit. Namun, kali ini, suaranya jauh lebih lemah dan lebih ilusi. Suara ini membuat hati Wang Chen bergetar. Rumit, emosional, dan enggan. Pada saat ini, apakah ini perpisahan yang sebenarnya? Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen menekan perasaan menyesatkan itu. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada jalan untuk kembali. Jika dia tidak melakukan apa yang dikatakan Zan Huaytian, Wang Chen tidak berani membayangkan konsekuensinya. Tidak berani gegabu, Wang Chen buru-buru mengumpulkan jiwanya dan mulai menyatu dengan jiwa Zan Huaytian. Tidak ada perlawanan, dan itu tidak sesulit yang dia bayangkan. Jelas sekali bahwa penyempurnaan dan fusi kali ini lancar dan mudah. Dengan fusi aktif Zan Huaytian, Wang Chen tidak perlu terlalu khawatir. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah mengendalikan energinya dengan baik dan menghindari mengamuk di bawah pengaruh energi yang kuat, atau menimbulkan bencana yang tak terbayangkan. Kenyataannya, semua ini tidak sulit bagi Wang Chen. Duduk bersilah, Wang Chen menutup matanya. Seluruh keberadaannya diam dan tanpa ada pikiran yang mengganggu. Dia sepenuhnya fokus pada perpaduan ini. Penggabungannya mulus, tetapi jumlah waktu yang dibutuhkan sangat lama. Seseorang tidak bisa menjadi gemuk dalam satu gigitan. Terutama di hadapan jiwa ilahi yang kuat seperti Zan Huaytian, bagaimana mungkin Wang Chen berani ceroboh? Kehati-hatian adalah yang terpenting. Dalam keadaan seperti itu, waktu berlalu dengan tenang tanpa dia sadari. Waktu sebulan penuh. Dalam waktu bulan ini, Wang Chen tidak bergeming sedikitpun. Sampai sebulan kemudian, tiba-tiba, Eselon atas makam ilahi yang sangat tenang tiba-tiba bergetar. Angin kencang menyapu, awan berubah warna. Rambut panjang Wang Chen berubah menjadi merah padam. Kekuatan garis keturunannya dilepaskan sepenuhnya. Seluruh orangnya tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan kesurupan, tampak sangat biadab. Energi yang sangat menakutkan, energi yang sangat kuat. Pada hari ini, alis Wang Chen terkunci rapat, menangis dengan sedihnya di dalam hatinya. Benar sekali, dia cukup menyatu dengan jiwa dewa San Huaitian. Waktu satu bulan sudah cukup bagi Wang Chen untuk mencapai langkah ini. Tentu saja, ini berada di bawah kerjasama penuh San Huaitian. Jika bukan karena kerjasama San Huaitian, memurnikan jiwa ilahi yang begitu kuat, dia mungkin tidak dapat mencapai langkah ini bahkan dalam waktu tiga bulan. Dan sekarang, dalam waktu sebulan lebih sedikit, Wang Chen berjalan ke langkah ini. Sekarang, ini telah mencapai langkah paling krusial. Level Raja Ilahi, hancurkan. Mendorong energi yang hampir di luar kendali di tubuhnya, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu, menyerbu menuju level Raja Ilahi. Lebih dari dua bulan lalu, Wang Chen telah mencoba berkali-kali untuk menembus level ini. Namun sayangnya, dia gagal. Beberapa kegagalan bahkan menyebabkan cedera yang tak terbayangkan pada Wang Chen. Dan sekarang, pada hari ini, Wang Chen mencoba lagi. Kecuali, Wang Chen saat ini benar-benar berbeda dari Wang Chen dua bulan lalu. Dia telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Setelah kegagalan lebih dari dua bulan lalu, Wang Chen terus-menerus berkultivasi dan berlatih kembali, mengumpulkan dan meningkatkan kekuatannya melalui pertempuran terus-menerus. Sekarang, dia bahkan mendapat bantuan jiwa-dewa San Huaitian. Saat ini, aura Wang Chen seperti pelangi. Ledakan. Di bawah bimbingan Wang Chen, dengan sangat cepat, gelombang energi yang sangat besar itu menghantam penghalang yang sangat kokoh itu. Gemuruh. Suaranya seperti petir, meledak di dalam tubuh Wang Chen. Itu sangat menggemparkan. Seluruh tubuh Wang Chen bergetar hebat akibat serangan ini. Retak-retak-retak. Dan setelah serangan gila ini, ban lengan yang sangat kokoh itu akhirnya mengeluarkan suara yang tajam, dan beberapa retakan kecil muncul. Masih kurang. Melihat ini, ekspresi Wang Chen membeku, dan dia berteriak. Masih kurang. Benar sekali, ini masih jauh dari cukup. Lebih dari dua bulan yang lalu, Wang Chen telah mencapai langkah ini dan menciptakan celah pada lapisan penghalang itu. Hari itu, Wang Chen mengira dia akan berhasil. Tapi kenyataannya. Kenyataannya, pada akhirnya, Wang Chen masih mengalami kekalahan telak. Level Raja Ilahi sangat, sangat berbeda dari level lainnya. Jika dia sedikit saja ceroboh, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Sebelum dia benar-benar berhasil, Wang Chen tidak bisa bersantai atau mengendur. Melanjutkan. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen mulai menyerang lapisan penghalang itu lagi. Ledakan. 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 Sambil mengertakan giginya, Wang Chen melancarkan serangan demi serangan dengan panik. Engah. Engah. Setiap serangan membuat tubuh Wang Chen terasa seperti terkoyak. Setiap serangan membuat pembuluh darah Wang Chen terasa seperti meledak, dan jiwa dewanya terasa seperti akan runtuh. Setiap kali dia menyerang lapisan penghalang itu, sepertinya dia berada di ambang kematian. Ini adalah kesulitan dalam menyerang level Raja Ilahi. Inilah alasan mengapa begitu banyak pembangkit tenaga listrik dipenjarakan di tingkat Raja Ilahi. Begitu banyak orang berkuasa yang tidak dapat mencapai level ini seumur hidup mereka. Ini juga alasan mengapa begitu banyak orang binasa ketika mereka menyerang level Raja Ilahi. Karena itu terlalu sulit. Karena serangan kali ini adalah melawan Grim Reaper, melawan langit dan bumi. Wajahnya pucat. Pada saat ini, Wang Chen jelas menjadi lemah. Tapi, jadi kenapa? Kali ini, situasi Wang Chen benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dengan setiap serangan, beberapa retakan muncul di penghalang itu. Entah berapa kali Wang Chen menyerang, penghalang saat ini sudah terfragmentasi. Terakhir kali. Terakhir kali. Wang Chen sangat jelas bahwa dia hanya membutuhkan satu serangan sengit terakhir untuk benar-benar menghancurkan penghalang yang sudah bobrok ini. 3503 Ledakan Dunia seakan meledak, dan alam semesta seakan hancur. Serangan terakhir ini sangat kuat. Serangan terakhir ini sungguh gila. Puff puff Dan serangan terakhir ini juga membuat Wang Chen pingsan. Darah segar muncrat, dan wajah Wang Chen seputih seprai. Produk Dalam kelemahannya, Wang Chen melihat kematian. Namun dalam kematian, Wang Chen melihat peluang untuk bertahan hidup. Produk Di tengah suara yang teredam, lapisan penghalangnya hancur. Kesuksesan Wang Chen, yang sangat lemah, sangat gembira saat merasakan ini. Itu benar. Penghalangnya hancur, dan dia melangkah ke level Raja Dewa. Wang Chen telah berhasil. Dia mendorong pintu hingga terbuka. Dia mendorong pintu yang telah memenjarakan banyak orang dan mengirim banyak nyawa ke kuburan mereka. Itu adalah dunia yang luas. Dunia itu indah. Dunia itu penuh warna. Energi tak berujung melonjak ke dunia baru itu, dan Wang Chen merasa segar. Dari hidup ke mati, dari kematian ke kehidupan. Tingkat Raja Dewa ini seperti reinkarnasi. Ini adalah kehidupan yang benar-benar baru. Merasakan ringannya itu, Wang Chen tiba-tiba tercerahkan. Tanpa kehancuran, tidak akan ada pembangunan. Inilah arti sebenarnya dari level Raja Dewa, bukan? Ini belum berakhir, aku harus melanjutkan. Setelah menghela nafas, Wang Chen buru-buru menarik kembali pikirannya, menekan kegembiraan di hatinya, dan kelelahan serta kelemahan di tubuhnya. Sekarang bukan waktunya untuk bersantai. Wang Chen tahu bahwa masih banyak hal yang harus dia lakukan. Misalnya, Wang Chen masih harus mengkonsolidasikan level Raja Dewanya. Setelah melangkah ke level Raja Dewa, inti Dewa Wang Chen pasti akan berubah dan berevolusi. Jika dia santai sekarang, kemungkinan besar kegembiraan yang luar biasa akan berubah menjadi kesedihan. Itu akan menjadi lelucon dan kesedihan terbesar di dunia. Memikirkan hal ini, Wang Chen buru-buru fokus dan membenamkan dirinya dalam kultifasi lagi. Huh! Setelah berkultifasi selama sebulan lagi, Wang Chen membuka matanya dan menghela nafas panjang. Ini sudah berakhir. Tingkat Raja Dewa, aku datang. Mata Wang Chen berkilat saat dia bergumam dengan senyum gembira di wajahnya. Itu benar. Pada saat itu, Wang Chen benar-benar telah menjadi seorang God King. Level sebenarnya adalah seorang Raja Dewa. Selama sebulan terakhir, Wang Chen telah memperkuat kembali tubuhnya dan memadatkan kembali inti ilahinya. Ini membuat Wang Chen merasa seperti terlahir kembali. Bahkan jika Wang Chen saat ini tidak menggunakan kekuatan caotik apapun, dia percaya bahwa dia dapat menangkis para Dewa Tengah hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Atau bahkan mendiang Dewa Surgawi. Wang Chen juga bisa menolaknya. Dan jika Wang Chen mengerahkan seluruh energinya, maka Wang Chen akan dapat langsung membunuh siapapun di bawah alam Raja Dewa. Ini adalah Raja Dewa. Inilah kekuatan Raja Dewa. Wang Chen menenggelamkan jiwanya ke dalam tubuhnya dan melihat inti Dewa berwarna merah darah yang tergeletak dengan tenang didantiannya. Dia dipenuhi dengan emosi. Gadkor ini seukuran telur ayam sekarang. Samar-samar, seseorang bisa melihat sosok yang terukir di inti Dewa. Angka itu hampir tidak berbeda dengan Wang Chen. Ini adalah inti Dewa Tingkat Raja Dewa. Dibandingkan dengan inti Dewa Tingkat Dewa Surgawi. Tuhan tahu seberapa kuatnya itu. Dengan satu pemikiran, Wang Chen dapat mengerahkan energi dalam jumlah tak terbatas. Hal ini membuat Wang Chen merasa sangat kuat. Huh. Setelah sekian lama, pulih dari kegembiraannya, Wang Chen menghela napas panjang. Ini sudah berakhir. Berdiri dan meregangkan tubuhnya, merasakan perasaan terlahir kembali, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Melihat sesuatu, memikirkan orang. Tapi sekarang, kehangatannya kurang dari dulu. Lebih banyak sikap dingin dan penindasan. Senior Zan Huaitian, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Level Raja Dewa, saya telah mencapainya. Tingkat Dewa Sejati. Aku tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama. Raja Dewa Tahap Awal. Meski diriku yang sekarang hanya berada di level ini. Tapi aku bisa segera menembus God King Tahap Pertengahan dan Akhir. Saya akan membawa Anda melihat dunia yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Memikirkan Zan Huaitian, Wang Chen bergumam dengan suara rendah. Namun ekspresinya sangat tegas dan tegas. Ini adalah janji yang Wang Chen berutang pada Zan Huaitian. Jika bukan karena Zan Huaitian, bisakah Wang Chen mendapatkannya hari ini? Tidak. Wang Chen yakin dia tidak akan melakukannya hari ini. Bahkan jika dia melakukannya, siapa yang tahu berapa lama dia harus menunggu. Terutama perpaduan jiwa ketuhanan itu. Tidak mungkin menjadi semulus itu. Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Sekarang, aku harus pergi. Kalau dipikir-pikir, sudah berapa lama dia mengasingkan diri sejak datang ke makam Dewata ini. Mulai hari ini hingga makam para Dewa, dia telah mengalami tiga pengasingan tertutup yang besar. Pertama kali, dia menggunakannya lebih dari setengah tahun. Kedua kalinya, dia menggunakannya selama lebih dari satu setengah tahun. Dan kali ini, dia juga menghabiskan waktu sekitar tiga bulan dari awal hingga akhir. Selain itu, Wang Chen juga menghabiskan dua bulan di alun-alun untuk pelatihan tempur. Itu berarti Wang Chen telah mengasingkan diri di tempat terlarang ini selama dua setengah tahun. Ini tidak jauh dari apa yang dibayangkan Wang Chen. Tapi, itu cukup lama. Dua setengah tahun. Dunia luar pasti sudah terbalik sekarang. Seberapa jauh rencana keluarga Zan dan seluruh aliansi. Semua ini membuatnya khawatir. Sekarang setelah pengasingannya yang tertutup selesai, Wang Chen tentu saja tidak sabar untuk segera kembali. Tetapi sebelum saya kembali, ada dua hal yang harus saya lakukan. Lalu, ekspresi Wang Chen berubah serius. Kembali ke keluarga Zan, itu mudah. Namun sebelum itu, masih ada hal yang perlu dia lakukan. Bawa kembali ahli keluarga Zan. Aktifkan kembali formasi susunan makam dewata. Adapun Xiao Yun. Namun Wang Chen tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Begitu dia kembali ke keluarga Zan, dia akan berpikir untuk menemukan Xiao Yun. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Dia segera duduk bersila dan mulai membalikkan formasi susunan di makam dewa sesuai dengan instruksi Zan Huaitian. Tanpa kendali Zan Huaitian, susunan-susunan makam dewa sudah tidak memiliki pemilik. Wang Chen bisa dengan mudah mengambil alih. Adapun membalikkan formasi arai. Ini akan memakan waktu, tapi pastinya tidak terlalu lama. Tiga hari. Hanya dalam tiga hari, seluruh tanah terlarang diliputi angin kencang. Ledakan. Tiba-tiba, pada hari ini, di alun-alun di luar makam dewa, gelombang energi yang tak terbatas meledak. Sinar cahaya melesat ke segala arah. Setelah formasi susunan dibalik, pada hari ini, pengekangan boneka di alun-alun akhirnya mulai menghilang. Di dalam makam dewa dosa, Wang Chen bahkan bisa merasakan gelombang energi tak terbatas tumbuh. Energi itu tidak kalah dengan energi Wang Chen. Faktanya, itu bahkan lebih kuat dari energi Wang Chen. Raja Ilahi. Benar sekali, pada saat ini, di makam dewa tingkat pertama, Raja Ilahi juga mulai bangkit. Merasakan situasi ini, Wang Chen menghela nafas lega. Dia tahu bahwa dia telah berhasil. Selamat datang kembali, senior. Di alun-alun, melihat Raja Ilahi dan delapan belas tetua keluarga Zan, Wang Chen membungku hormat. Orang-orang ini adalah ahli keluarga Zan di masa lalu. Mereka memiliki status yang termasyur. Tentu saja, Wang Chen tidak berani bersikap tidak sopan. Salam, kepala keluarga. Ketika mereka melihat Wang Chen dan mendengar kata-kata Wang Chen, sosok-sosok ini dengan cepat membungku kepada Wang Chen di bawah kepemimpinan Raja Ilahi. Selama jutaan tahun terakhir, mereka telah diubah menjadi patung dan dipenjarakan di dunia ini. Ini tidak berarti bahwa mereka kehilangan akal sehat. Mereka sadar akan segala sesuatu yang terjadi di dunia luar. Setidaknya, mereka tahu segalanya tentang Wang Chen. Wang Chen adalah kepala keluarga-keluarga Wang saat ini. Pewaris sejati garis keturunan keluarga Zan dan penerus dewa sejati. Kali ini, Wang Chen lah yang menyelamatkan mereka. Menghadapi kepala keluarga seperti itu, orang-orang ini tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Mereka secara alami mengakui identitas Wang Chen sebagai kepala keluarga-keluarga Zan. Dalam dua tahun terakhir, mereka telah menyaksikan kultifasi Wang Chen dan peningkatan Wang Chen. Apakah orang seperti itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala keluarga-keluarga Zan? Jika demikian, siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi kepala keluarga-keluarga Zan? Bahkan pembangkit tenaga listrik Raja Ilahi tidak memiliki sedikitpun ketidaktaatan. Penampilan Wang Chen telah memenangkan hatinya. Terlebih lagi, identitas penyelamatnya sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormat semua orang. Jika bukan karena Wang Chen, mereka akan terjebak di sini selamanya. Hal kejam macam apa itu? Memikirkan hal ini, semua orang dipenuhi emosi. Senior, tidak perlu berdiri di upacara. Hari ini, formasi susunan makam para dewa telah diaktifkan kembali. Makam para dewa masih menjadi tempat terlarang keluarga Zan. Namun, jika waktunya tepat, saya akan mengaktifkannya kembali agar generasi muda keluarga Zan dapat berlatih. Sekarang, kita harus segera kembali ke keluarga Zan. Melihat para senior ini telah mengakui identitasnya, Wang Chen menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, hati Wang Chen tidak diragukan lagi rileks. Hal yang paling dia khawatirkan tidak terjadi, bukan? Ini sangat baik. Kita harus ingat bahwa ketika Wang Chen melepaskan para senior keluarga Zan ini, dia mempunyai kekhawatirannya. Sekarang, situasi keluarga Zan sudah stabil. Jika kekuatan sekuat itu dibiarkan kembali ke keluarga Zan, apakah akan ada perubahan? Jika memang ada perubahan, itu adalah sesuatu yang Wang Chen tidak ingin lihat. Kita harus tahu bahwa jika kekuatan sekuat itu mengamuk, berapa banyak hal yang bisa mereka lakukan. Keluarga Zan bisa saja terkoyak. Bahkan dia yang sekarang mungkin tidak bisa menghentikan mereka. Lagi pula, ada makhluk setingkat Raja Ilahi di sini. Inilah yang menyusahkan Wang Chen. Tapi sekarang, sepertinya kekhawatirannya tidak diperlukan. Hasil ini sempurna. N, itu bagus juga. Jika kita bisa mengaktifkan tempat ini sebagai tempat latihan, itu akan menjadi yang terbaik. Mendengar kata-kata Wang Chen, Raja Ilahi itu memandang makam para dewa dihadapannya dengan kekaguman dan rasa hormat yang tak ada habisnya. Ia mengagumi sejarah dan kejayaan makam para dewa. Dia menyesali teror makam para dewa. Memikirkan bertahun-tahun di penjara, bahkan ahli Raja Surgawi ini pun merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir, bukan? Mengaktifkan tempat latihan di sini adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Agar Wang Chen dapat melakukan ini, dia adalah kontributor terbesar bagi keluargasan. Pergi, ayo kembali. Melihat tidak ada yang keberatan, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Saat ini, hatinya sudah terbang kembali ke keluargasan. Wang Chen berharap dia bisa segera muncul di keluargasan. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tentu saja tidak ingin membuang waktu lagi. Dia memimpin kelompok ahli dan meninggalkan tempat terlarang paling misterius di keluargasan. Kembalinya seorang raja. Wang Chen saat ini layak menerima istilah ini. Setelah dua setengah tahun mengasingkan diri, ia menjadi raja. Dengan aura seorang raja, dia kembali ke keluarga. Kali ini, kembalinya Wang Chen ditakdirkan menjadi luar biasa. Namun, pada saat ini, seluruh medan perang tertinggi tidak tahu apa arti kembalinya Wang Chen. 2504 Keluargasan dilanda suasana tegang. Cepat, semuanya, cepat. Tetua kedua keluargasan berteriak dari lapangan kosong di depan kediaman keluargasan. Semua tetua, berdiri di depan. Battle Peng memandang para tetua dan berteriak. Saat ini, hampir semua orang di keluargasan berkumpul di depan kediaman keluargasan. Ini sungguh serius dan serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Zhan Suan Bing, Zhan Ying, tetua kelima, dan tetua keempat semuanya telah kembali ke keluarga. Ekspresi semua orang serius dan bersemangat. Di depan para sesepu ini berdiri tiga leluhur. Benar sekali, hari ini, ketiga leluhur keluarga Zhan semuanya ada di sini. Bahkan Patriark pertama, Zhan Yun He, yang jarang muncul, berdiri di samping dengan ekspresi cemas. Kesunyian. Setelah semua orang berkumpul, Patriark pertama tiba-tiba mendengus. Huh. Mendengus dingin, seperti sambaran petir, membungkam semua orang. Pemimpin para leluhur tidak memperhatikan kerumunan yang sudah tenang saat dia menatap ke depan. Ada kegembiraan, ada frustrasi. Seolah-olah semua emosi yang terkumpul selama berabad-abad akan meledak pada saat ini. Apakah kakak laki-lakinya akan kembali hari ini? Memikirkan kakak laki-lakinya, Patriark pertama dipenuhi dengan emosi. Kakak laki-lakinya adalah kebanggaan keluarga Zhan, Patriark, Raja Dewa Keluarga Zhan. Ratusan tahun yang lalu, dia memasuki tanah terlarang untuk mengungkap rahasianya. Namun, siapa yang menyangka kalau kakak laki-laki mereka tidak akan pernah kembali setelah masuk? Apa artinya ini bagi Zhan Yun He saat itu? Siksaan ratusan tahun, Zhan Yun He mengabaikan urusan dunia dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Dia memiliki mimpi di dalam hatinya. Itu adalah sesuatu yang harus dia capai. Dia ingin memasuki tanah terlarang untuk mencari kakaknya. Namun kini, Zhan Yun He tidak punya waktu untuk melakukannya. Tapi dia telah menerima kabar bahwa Patriark telah kembali. Terlebih lagi, belum lama ini, seluruh keluarga Zhan merasakan pesan kuat yang datang dari arah tempat terlarang. Aura itu mengguncang seluruh keluarga Zhan. Keluarga Zhan menjadi gila. Zhan Yun He juga khawatir. Nyatanya, air mata mengalir di wajah lamanya. Karena di antara aura tersebut, Zhan Yun He bisa merasakan aura kakaknya. Itu benar. Itu adalah aura kakaknya. Apa maksudnya ini? Zhan Yun He sangat jelas. Sekarang, Patriark akan kembali. Sang Patriark telah memenuhi janjinya. Bagaimana mungkin Zhan Yun He tidak bersemangat? Semua orang di keluarga Zhan berkumpul di sini untuk menyambut kembalinya kepala keluarga dan leluhur mereka. Mendengar hal ini, napas Zhan Yun He bertambah cepat saat dia melihat ke depan. Dia di sini. Setelah menunggu untuk jangka waktu yang tidak diketahui, seruan kejutan tiba-tiba terdengar. Mendengar seruan ini, semua orang dari keluarga Zhan merasakan semangat mereka terangkat saat mereka berbalik untuk melihat ke depan. Patriark, itu Patriark. Yang bermata tajam adalah orang pertama yang melihat situasi di depan mereka dan berseru dengan keras. Dia benar. Pada saat ini, orang pertama yang muncul dalam pandangan mereka adalah Wang Chen. Patriark keluarga Zhan telah kembali. Setelah tidak bertemu selama lebih dari dua tahun, Wang Chen telah banyak berubah. Wajahnya yang terpahat tampak lebih tegas, menambahkan sedikit ketegasan pada wajahnya. Matanya bersinar seperti pisau tajam yang bisa menembus langit. Melihat Wang Chen, semua orang bisa merasakan perubahan pada Wang Chen. Mereka jelas bisa merasakan perubahan aura Wang Chen. Lihat, bukan hanya Patriark yang telah kembali. Ada, masih banyak lainnya. Banyak, banyak orang. Ya Tuhan, ini semua adalah nenek moyang keluarga Zhan. Kakak laki-laki saya. Aku melihat kakakku. Dia memasuki tanah terlarang selama sekitar 7 hingga 800 tahun. Dia akhirnya kembali. Setelah Wang Chen berjalan ke garis pandang kerumunan, beberapa sosok segera muncul di garis pandang kerumunan. Melihat angka-angka itu, meskipun mereka asing, semua orang di keluarga Zhan merasa bersemangat. Salah satu tetua bahkan meneteskan air mata. Benar, dia melihat kakaknya. Kakak laki-lakinya telah memasuki tanah terlarang 7 hingga 800 tahun yang lalu. Tapi dia menghilang tanpa jejak sejak saat itu. Sekarang, dia akhirnya kembali. Lihat, itu, bukankah itu? Bukankah itu Raja Dewa Keluarga Zhan kita? Saya pernah melihat potretnya sebelumnya. Zhan Yunpeng. Dia adalah leluhur Zhan Yunpeng. Orang yang memasuki tanah terlarang ratusan tahun lalu. Dia adalah satu-satunya Raja Dewa Keluarga Zhan kita dalam seribu tahun terakhir. Setelah itu, seseorang berteriak kaget. Mereka melihat sosok yang mengikuti di samping Wang Chen. Benar sekali, sosok itu sangat familiar bagi banyak orang di keluarga Zhan. Meski sangat sedikit yang pernah melihat Zhan Yunpeng sebelumnya. Namun legenda Zhan Yunpeng selalu ada. Potretnya juga familiar bagi semua orang di keluarga Zhan. Setidaknya, dia adalah Raja Dewa pertama keluarga Zhan dalam seribu tahun terakhir. Dari kelihatannya sekarang, kemungkinan besar dia adalah satu-satunya Raja Dewa. Kekuatannya tentu saja tidak perlu disebutkan. Terutama karena Zhan Yunpeng telah melakukan banyak hal sensasional di masa lalu. Dia adalah incaran yang coba ditiru dan dikejar oleh banyak generasi muda keluarga Zhan. Sayangnya, senior Zhan Yunpeng memasuki tanah terlarang ratusan tahun yang lalu, dan tidak ada kabar tentang dia sejak saat itu. Hanya pesan terakhir yang muncul adalah bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Zhan yang diizinkan mengambil satu langkah pun ke tanah terlarang. Dan kini, Zhan Yunpeng telah muncul. Dia berdiri tepat di samping Wang Chen. Pemandangan yang familiar namun asing ini menyebabkan banyak anggota keluarga Zhan gemetar kegirangan. Kakak, ini benar-benar kakak, kakakku, dia telah kembali. Leluhur keluarga Zhan, Zhan Yunhye, semakin bersemangat setelah melihat Zhan Yunpeng. Tubuhnya gemetar, dan air matanya mengalir tanpa suara. Dia tersedak dan bergumam. Matanya tertuju pada sosok itu, dan pandangan Zhan Yunhye kabur. Kepala keluarga yang melakukannya, dia benar-benar melakukannya. Tetua agung Zhanpeng juga sangat gembira hingga dia tidak dapat berbicara. Itu benar, kepala keluarga tidak mengecewakan kami. Dia mengatakannya, dan dia melakukannya. Penatua kedua juga dipenuhi dengan emosi. Dia memandang Wang Chen, dan kemudian leluhur keluarga Zhan, wajahnya penuh kegembiraan. Salam, kepala keluarga. Di depan semua orang. Ketika Wang Chen membawa kelompok itu ke keluarga Zhan, di bawah pimpinan Zhan Yunhye, semua anggota keluarga Zhan membungkus serempak. Raungan mereka mengguncang langit, dan aura mereka luar biasa. Semua orang membungkus hormat kali ini. Pada saat ini, bahkan tetua ketiga dan tetua ketujuh, yang berada di antara kerumunan, akhirnya yakin. Selamat datang kembali, senior. Setelah menyapa Wang Chen, seluruh anggota keluarga Zhan membungkus kepada leluhur keluarga Zhan di belakang Wang Chen. Haha, semuanya terlalu sopan. Melihat pemandangan di hadapannya, Wang Chen membeku sesaat sebelum tertawa. Semua orang dari keluarga Zhan ada di sini. Tetua agung, tetua kedua, tetua ketiga. Wang Chen juga melihat kakaknya. Semua anggota inti keluarga Zhan ada di sini hari ini. Ini benar-benar peristiwa yang luar biasa. Sepertinya itu bukan hanya untuk menyambutnya. Itu juga untuk menyambut para leluhur yang kembali. Itu benar, orang-orang ini telah berkontribusi besar pada keluarga Zhan di masa lalu. Sekarang setelah mereka kembali, mereka punya alasan untuk menerima perlakuan seperti itu. Kepala keluarga, kamu akhirnya kembali. Senior Zhan Yunpeng, kamu akhirnya kembali. Kakak laki-laki. Setelah salam, itu adalah pemandangan yang mengharukan. Semua orang berkumpul, melihat leluhur yang telah kembali bersama Wang Chen, dan mereka dipenuhi dengan emosi. Ada yang merupakan saudara, dan ada pula yang bersemangat menyambut mereka. Untuk dipertemukan kembali, betapa jantannya ini. Adegan itu mengharukan dan menyentuh. Baiklah, semua orang telah melihat kembalinya semua senior hari ini. Sekarang, bubar, sesepuh, ikuti kepala keluarga Kaola Utama. Ada sesuatu untuk didiskusikan. Setelah obrolan ringan yang lama, akhirnya, dibawa instruksi Wang Chen, Zhan Yunhe dan Grand Elder Battle Peng berbicara pada saat yang bersamaan. Meskipun, saat ini, semua orang bersemangat. Namun bukanlah ide yang baik untuk selalu berdiri di depan kediaman ini. Kembali Kaola Utama. Kali ini, kembalinya semua senior dan kepala keluarga adalah masalah besar bagi keluarga Zhan. Ada banyak hal yang harus diselesaikan. Semua tetua dan leluhur harus hadir. Dibawah perintah Zhan Yunhe dan Battle Peng, keluarga Zhan secara bertahap bubar. Adapun Wang Chen, dia memimpin tiga leluhur, tetua, dan para senior yang kembali langsung ke Aula Utama Keluarga Zhan. Aula Utama Keluarga Zhan dipenuhi suara-suara. Kegembiraannya masih tak terpadamkan. Melihat situasi di Aula Utama, Wang Chen tersenyum. Adegan ini tidak buruk. Selain itu, Wang Chen juga memperhatikan beberapa perubahan dalam keluarga. Dari perkenalan Grand Elder, Wang Chen, yang duduk di ujung meja, memiliki gambaran kasar tentang situasi keluarga saat ini. Dua belas penatua. Itu benar. Saat ini, keluarga Zhan sudah memiliki dua belas orang tua. Di antara mereka, dari penatua agung hingga penatua ke-9 Wang Yan, Wang Chen mengenal mereka semua saat itu. Ada pun tiga tetua lainnya. Mereka ditambahkan saat Wang Chen sedang mengasingkan diri. Keluarga Zhan membutuhkan tenaga kerja, jadi mereka membuat pengecualian untuk mempromosikan tiga tetua. Terlebih lagi, kekuatan ketiga orang ini tidak kalah sedikitpun. Di antara mereka, salah satunya adalah Zhan Jie. Namun, melihat Zhan Jie lagi, Wang Chen bisa dengan jelas merasakan perubahan pada dirinya. Dibandingkan dua tahun lalu, saat mereka pertama kali bertemu, Zhan Jie jauh lebih terkendali. Ketajaman pada saat itu secara bertahap tertahan, memiliki tambahan jejak aura yang stabil. Perubahan ini tentu saja mengembirakan. Namun yang benar-benar mengejutkan Wang Chen adalah kekuatan Zhan Jie. Tidak bertemu selama lebih dari dua tahun, Zhan Jie sebenarnya masuk ke jajaran Dewa Langit Cakrawala ke-9. Ini sungguh mencengangkan. Saat itu, Zhan Jie masih berada di puncak Cakrawala ke-7. Meskipun dia baru saja memasuki Cakrawala ke-9 sekarang, tapi itu juga merupakan Cakrawala ke-9 yang asli. Lebih dari dua tahun, melintasi dua level. Apa yang dialami Zhan Jie ini? Ini sungguh membuat orang penasaran. Namun, betapapun penasarannya, Wang Chen juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Dan selain Zhan Jie, dua tetua lainnya berada di puncak Cakrawala ke-8. Juga dianggap cukup bagus. Keluarga Zhan tampaknya telah berkembang lebih baik dari yang dibayangkan Wang Chen. Hal ini pun membuat Wang Chen menghela nafas lega. Sekarang, berkumpul bersama, masih ada hal yang lebih penting untuk dibicarakan. Berpikir sampai di sini, menarik kembali pikirannya, melihat ke Aula yang bising, Wang Chen terbatuk ringan dua kali. Mendengar suara Wang Chen, seluruh Aula menjadi sunyi. Detik berikutnya, tatapan semua orang memandang ke arah Wang Chen. Semua orang menunggu Wang Chen berbicara. Kepala keluarga kembali, para senior kembali, semua orang paham bahwa keluarga Zhan pasti akan mengalami beberapa penyesuaian dan perubahan. Keluarga Zhan pasti memiliki rencana baru untuk mulai diterapkan. 2505. Atas sinyal Wang Chen, seluruh Aula menjadi tenang. Semua orang menoleh untuk melihat Wang Chen. Perubahan dalam keluarga sesuai ekspektasi semua orang. Namun, pengaturan apa yang akan dibuat Wang Chen? Saat memikirkan hal ini, banyak orang memandang Wang Chen dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Di bawah pengawasan semua orang, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum. Akhirnya, dia berkata perlahan, semua orang telah bekerja keras selama dua setengah tahun terakhir. Wang Chen memimpin saat dia melihat para tetua dan leluhur yang hadir. Wang Chen tidak yakin tentang situasi spesifik perkembangan keluarga, tapi tampaknya sangat baik. Bukankah begitu? Ini jelas merupakan hasil usaha semua orang. Kepala keluarga terlalu baik. Tidak perlu mengatakan itu, kepala keluarga. Ini adalah tugas kita. Kepala keluarga adalah orang yang telah bekerja keras. Kedua belas tetua tertawa ketika mereka mendengar kata-kata Wang Chen. Suasana husyuk sepertinya tersapu oleh kata-kata Wang Chen. Semua orang memandang Wang Chen dengan lebih banyak kebaikan dan rasa hormat di mata mereka. Apa yang lebih beruntung daripada memiliki kepala keluarga yang begitu peduli terhadap mereka? Saya tidak bersikap terlalu baik. Saya hanya berbicara dari lubuk hati yang paling dalam. Selama dua tahun terakhir, saya mengasingkan diri dan tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan kepala keluarga. Keluarga bergantung pada dukungan semua orang. Itu semua berkat dukungan penuh dan kerja keras semua orang. Wang Chen melambaikan tangannya untuk menyelak kerumunan dan berkata dengan emosi campur aduk. Kepala keluarga, ini tidak perlu. Inilah yang seharusnya mereka lakukan. Pengasingan kepala keluarga juga demi rencana besar keluarga. Tidak perlu melakukan ini. Zhan Yunhe tersenyum saat mendengar kata-kata Wang Chen. Kembalinya kakak laki-lakinya membuat suasana hati Zhan Yunhe menjadi baik. Pada saat yang sama, dia semakin senang dengan Wang Chen dan mendukungnya. Ya, begitulah seharusnya. Dua leluhur lainnya mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata Zhan Yunhe. He he, senior, kamu terlalu baik. Baiklah, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Izinkan saya berbicara tentang sesuatu yang lebih penting untuk masa depan keluarga Zhan kita. Wang Chen tidak berlama-lama membicarakan topik ini. Dia tersenyum dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Kata-katanya membuat semua orang menegakkan punggung dan mengangkat telinga. Apakah dia langsung mengejar? Seluruh Aola langsung terdiam. Seperti yang bisa dilihat semua orang, para senior keluarga Zanku akhirnya kembali. Saat itu, ketika para senior ini memasuki area terlarang, mereka menemui masalah dan disegel di dalamnya. Kembalinya dia kali ini patut dirayakan. Sejauh yang saya tahu, para senior ini adalah leluhur atau tetua keluarga. Mereka semua adalah orang-orang yang telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga. Sekarang setelah dia kembali, seluruh keluarga Zhan secara alami sangat gembira. Namun, status para senior ini, menurutku. Melihat kerumunan, Wang Chen berkata dengan ragu-ragu. Itu adalah hal yang paling penting. Kesalahan sekecil apapun bisa mengundang banyak kritik. Wang Chen tidak berani menurunkan kewaspadaannya sedikitpun. Bagaimana dia harus mengatur para senior ini? Status apa yang harus dia berikan kepada mereka? Ini bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan sendiri oleh Wang Chen. Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang duduk tegak dan diam, ekspresi mereka serius. Itu benar, ini juga yang mereka khawatirkan. Para tetua saling memandang dengan cemas. Biarkan mereka membicarakan masalah ini. Sangat sulit bagi mereka untuk mengatakannya. Orang-orang yang hadir semuanya adalah senior mereka. Bagaimana seharusnya mereka mengatakan hal ini? Semua orang beralih ke tiga leluhur. Masalah ini masih perlu mereka putuskan. Dan merasakan tatapan semua orang, ekspresi ketiga leluhur juga menjadi serius. Uhuk, uhuk, uhuk biarkan aku yang mengatakannya. Saat ini, Zan Yunhe menarik nafas dalam-dalam dan berdiri. Seperti yang dikatakan kepala keluarga, semua senior telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga San kami. Saat itu, statusmu sudah tinggi. Sekarang, tentu saja hal itu harus berlanjut. Misalnya Zan Yunpeng, ini juga kakak tertua saya. Saat itu, dia memiliki kekuatan Raja Dewa dan sudah menjadi leluhur keluarga nomor satu. Sekarang setelah kakak tertua kembali, aku secara alami menyerahkan posisiku. Kakak tertua secara alami harus menjadi leluhur nomor satu. Posisi leluhur akan dikembalikan sepenuhnya. Ada pun para tetua. Alis Zan Yunhe berkerut erat. Sembilan belas orang yang kembali, di antara sembilan belas orang ini, ada tiga yang merupakan nenek moyang saat itu. Di antaranya, kekuatan Raja Ilahi Zan Yunpeng. Dua lainnya adalah kekuatan Dewa Langit Cakrawala ke-9. Selain itu, mereka semua adalah Dewa Langit Cakrawala ke-9 yang sangat kuat. Menjadi leluhur, mereka tentu saja tidak bisa berkata apa-apa. Ada pun yang lebih tua. Enam belas orang tersisa yang hadir, ada empat belas orang yang semuanya merupakan tetua keluarga saat itu. Kecuali, membuat orang-orang ini kembali ke posisi semula, asosiasi tetua keluarga ini tampaknya terlalu besar. Hanya saja membuat mereka tidak bisa kembali ke posisi semula. Ini juga tidak bisa dibenarkan. Bahkan Zan Yunhae juga merasakan sakit kepala. Bukan hanya Zan Yunhae, dua leluhur lainnya juga memasang ekspresi serius. Huhu, kenapa leluhurnya jengkel? Kita semua sudah membahasnya. Bisa kembali kali ini semua berkat anugerah kepala keluarga. Bisa kembali sudah merupakan keberuntungan yang luar biasa. Status apa yang perlu dibicarakan? Hal-hal ini hanyalah awan yang berlalu begitu saja bagi kita. Selama kita bisa berkontribusi pada kepala keluarga dan keluarga, meski hanya orang biasa di keluarga, apa salahnya? Saat semua orang terdiam, seorang lelaki tua yang kembali berkata sambil tersenyum. N, tepat sekali. Saya kira demikian. Kami, orang-orang tua ini, sejak awal tidak termasuk dalam era ini. Kembali sekarang, ini adalah kehidupan yang dicuri dari surga di sana. Apa yang masih kita pedulikan? Kita sudah mengalami kematian. Tidak ada yang perlu dipedulikan. Saya pikir tidak perlu membuat pengaturan juga. Menjadi anggota keluarga biasa saja sudah cukup. Saat orang pertama berbicara, Allah menjadi hidup. Orang-orang yang kembali ini berbicara satu demi satu. Status. Benar. Hal-hal ini, mereka semua nikmati sebelumnya. Tapi mereka semua menyerah. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memasuki tanah terlarang? Apalagi jika mereka mengetahui dengan jelas bahwa tanah terlarang itu sangat berbahaya, karena mereka memilih untuk masuk, itu menunjukkan bahwa mereka tidak mempedulikannya. Apalagi kembali kali ini. Mengapa keluarga perlu melakukan mobilisasi untuk masalah ini? Perkataan semua orang membuat suasana di aula kembali menghangat. Cukup banyak orang yang menghela nafas dalam hati. Meringankan suasana sangat bagus. Kalau tidak, jika para senior ini bersikeras untuk mengambil kembali status aslinya, tidak ada yang bisa menolak. Sekarang, mereka berinisiatif untuk mengalah, terlepas dari apakah itu kepada kepala keluarga atau kepada keluarga, itu yang terbaik. Bukan. Kecuali, jika memang seperti ini, rasanya juga tidak pantas. Itu tidak akan berhasil. Benar saja, saat semua orang menghela nafas lega, Wang Chen langsung menolak gagasan ini. Seperti yang dikatakan Patriark Yun He, ketiga leluhur akan kembali ke posisi mereka masing-masing. Ada pun para tetua. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Saya kira begitu. Keluarga Zan kami tidak memberikan posisi pelindung. Di medan perang tertinggi, banyak keluarga juga tidak memasang pelindung. Namun sekte-sekte besar tersebut juga memiliki posisi pelindung. Bagaimana kalau semua senior mengambil posisi sebagai pelindung? Jika ada lansia yang ingin berkontribusi lebih banyak untuk keluarga, menjadi penatua tentu bukan hal yang mustahil. Keluarga saat ini membutuhkan tenaga, dan semua lansia di sini adalah tulang punggung keluarga. Kita pasti tidak bisa membuat pengaturan sembarangan. Wang Chen melanjutkan. Pelindung. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata semua orang berbinar. Haha, menurutku tidak apa-apa. Zan Yun-hae adalah orang pertama yang menyatakan dukungannya. Mungkin ini pengaturan terbaik. Posisi pelindung tidak jauh lebih rendah dari posisi seorang penatua. Apalagi ketika orang-orang ini menjadi pelindung, tentu posisinya tidak akan rendah. Mereka tidak akan jatuh terlalu jauh. Selain itu juga mengungkapkan ketulusan hati keluarga Zan. Mereka ada di sini untuk menyambut kembali para senior ini. Logikanya, tidak apa-apa. Dan, ide ini tidak buruk. Dua leluhur lainnya mengangguk setuju. Tentu. Zan Yun-peng juga mengangguk puas. Ada pun statusnya. Para senior yang kembali ini tidak peduli dengan status. Tapi pengaturan yang dibuat oleh Wang Chen ini sudah sangat bagus. Lalu mengapa menentang? Haha, kepala keluarga benar. Saat ini, keluarga Zan kami membutuhkan tenaga. Meskipun keluarga itu memiliki 12 orang tua. Kami masih kekurangan sumber daya. Saya telah berdiskusi dengan penatua kedua dan ketiga leluhur. Kami membutuhkan setidaknya tiga orang lagi untuk mengisi posisi penatua. Jika semua senior di sini tertarik, itu yang terbaik. Grand Elder menambahkan dengan tergesa-gesa saat ini. Apa pendapat semua senior di sini? Melihat tidak ada yang keberatan, Wang Chen memandang para senior dan bertanya. Karena kepala keluarga sudah mengaturnya, biarlah. Haha, pelindung. Menarik. Kekuatan keluarga Zan kita saat ini tidak kalah dengan sekte-sekte itu, bukan? Menyiapkan pelindung bisa dimengerti. Tentu, pengaturan kepala keluarga tentu saja tidak menjadi masalah. Sehubungan dengan pengaturan Wang Chen, para senior yang kembali ini juga cukup puas. Meski mereka tidak peduli dengan status. Namun jika mereka benar-benar menjadi orang biasa, itu masih akan sedikit memalukan. Pengaturan Wang Chen sangat tepat. Karena itu masalahnya, masalah ini sudah diputuskan. Setelah disetujui semua orang, Wang Chen menghela napas panjang. Masalah yang paling menyusahkan akhirnya terpecahkan. Hal ini membuat Wang Chen tersenyum. Semuanya berkembang ke arah yang baik, bukan? Baiklah, karena masalah ini sudah diputuskan. Grand Elder, pergi dan buat pengaturan hari ini. Pastikan untuk memberi tahu seluruh keluarga tentang hal ini. Informasikan juga kepada empat keluarga besar dan empat tanah suci. Bagaimanapun, mereka juga sekutu kita. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. En, itu benar. Penatua Agung mengangguk setuju. Dengan banyaknya senior yang kembali, kekuatan keluarga Zan meningkat pesat. Tentu saja, mereka harus menampilkannya. Kalau dipikir-pikir, moral anggota keluarga pasti terdongkrak dengan hal ini. Ini adalah hal yang baik untuk keluarga Zan. Adapun dunia luar. Empat keluarga besar, empat tanah suci. Kekuatan ini bersekutu dengan keluarga Zan dan keluarga Wang. Dan dengan Wang Chen sebagai intinya. Ini terjadi dengan keluarga Zan dan keluarga Wang sebagai intinya. Masalah sebesar ini harus diberitahukan kepada mereka. Di satu sisi, itu untuk memberitahu mereka tentang situasi keluarga Zan. Di sisi lain, itu untuk memberitahu mereka betapa kuatnya keluarga Zan. Ini akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah di masa depan. Memikirkan hal ini, Penatua Agung mulai merencanakan bagaimana menangani masalah ini. Baiklah, ceritakan sekarang. Bagaimana situasi keluarga sekarang? Bagaimana medan perang tertingginya? Bagaimana rencana kita? Setelah menjelaskan urusan internal keluarga, Wang Chen merenung sejenak, lalu mengganti topik dan bertanya langsung. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Wang Chen. Setelah lebih dari dua tahun mengasingkan diri, seluruh dunia mungkin telah terbalik, bukan? Kalau begitu, bagaimana situasi saat ini? Wang Chen perlu memahaminya. 2506. Sehubungan dengan kembalinya para senior ini, keluarga Zan tidak diragukan lagi merayakan dan melompat kegirangan. Semua orang tahu apa arti kembalinya para senior ini bagi keluarga Zan. Sekarang masalah yang paling sulit telah diselesaikan, Wang Chen langsung menuju ke topik utama. Bagaimana kabar keluarga Zan selama dua tahun dia mengasingkan diri? Bagaimana keadaan dunia luar? Itulah yang paling dikhawatirkan oleh Wang Chen. Tidak hanya Wang Chen, semua senior keluarga Zan yang baru saja kembali juga menjadi bersemangat ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Mereka memandangi para sesepuh. Mereka baru saja kembali, dan mereka sangat ingin mengetahui tentang hal-hal ini. Biarkan aku mengatakannya. Saat Wang Chen mengajukan pertanyaan, Penatua Agung Betelpeng memperhatikan tatapan penasaran padanya dan melangkah maju. Sesuai dengan instruksi kepala keluarga sebelum dia mengasingkan diri, kami memperkuat hubungan kami dengan empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga Mo, keluarga Sinyue, keluarga Han, keluarga Wang, dan sekolah Sincen. Itu sangat efektif. Sekarang, hubungan kami semakin erat. Lebih dari setahun yang lalu, kami meluncurkan operasi setelah integrasi selesai. Kami mengikuti rencana awal kepala keluarga dan membereskan urusan internal. Operasi itu, keluarga Zan kami mendapatkan kembali kendali atas kota Shen Wu. Empat keluarga besar, empat tanah suci. Mereka juga menyapu wilayah mereka sendiri. Saat itu, dapat dikatakan bahwa itu mengguncang seluruh medan perang tertinggi. Setelah itu, kami memperkuat kendali kami atas kota Shen Wu. Namun, sebelum kami dapat melaksanakan langkah kedua dari rencana tersebut, seluruh medan perang tertinggi mengalami perubahan besar. Batas dari lahan tulang layu telah rusak, dan Provinsi Ling jatuh. Hal ini menyebabkan seluruh medan perang tertinggi berguncang hebat. Untungnya, itu hanya terbatas di Provinsi Ling. Kami pun memanfaatkan kekacauan tersebut dan melakukan banyak hal. Sekarang, instruksi kepala keluarga telah selesai. Penatua Agung Battle Peng berkata perlahan sambil melihat semua orang yang hadir. Misi yang ditinggalkan Wang Chen pada dasarnya telah selesai. Dia akhirnya tidak mengecewakan. Ini juga membuat Battle Peng menghela nafas lega. Kota Shen Wu telah direbut kembali. Apakah sekte bela diri telah dihancurkan? Apakah Gunung Sainte tidak bereaksi sama sekali? Penghalang tanah tulang kering telah rusak. Bagaimana mungkin? Ini. Mendengar kata-kata tetua pertama, kerumunan menjadi gempar. Mata semua orang membelalak. Wang Chen, khususnya, tercengang. Masalah keluarga Zan bisa dikesampingkan untuk saat ini. Yang paling mengejutkan Wang Chen tidak diragukan lagi adalah negeri tulang kering. Perubahan besar telah terjadi di negeri dengan tulang yang layu ini. Pesonanya rusak, dan roh jahat mengamuk. Sekarang, seluruh Provinsi Ling telah jatuh dan berubah menjadi neraka. Ini. Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen tercengang. Selain itu, Wang Chen dengan jelas mengetahui bahwa perubahan besar di tanah tulang layu pasti ada hubungannya dengan dirinya. Wang Chen memikirkan apa yang dikatakan Xingye padanya saat itu. Perubahan besar di Provinsi Ling dan Pegunungan Hantu semuanya datang darinya. Itu karena dia telah mencuri vena bumi sehingga perubahan besar terjadi. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak tahu apa yang harus dia rasakan di dalam hatinya. Sekarang, roh-roh jahat itu. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bertanya. Roh-roh jahat itu masih baik-baik saja. Mereka hanya terbatas di Provinsi Ling. Provinsi Ling telah jatuh. Tapi itu belum menyebar. Selama tahun ini, semua orang secara bertahap mulai terbiasa. Tidak ada yang akan menginjakan kaki di tempat itu sekarang. Kata Tetua Kedua. Apakah begitu? Wang Chen mengerutkan kening. Tampaknya tidak sesederhana itu. Hanya terbatas pada Provinsi Ling. Mungkinkah ada rahasia di balik semua ini? Aku tidak menyangka negeri tulang kering ini akan menjadi seperti ini. Sebagai Raja Ilahi, Zhan Yunpeng hanya bisa menghela nafas setelah mendengar berita ini. Negeri tulang kering. Siapa yang tidak tahu? Ini adalah tempat berbahaya yang telah ada selama ribuan tahun. Sekarang sudah menyebar ke seluruh Provinsi Ling. Ini terlalu mengejutkan. Ya, ini sangat mengejutkan. Namun, hasilnya bukanlah yang terburuk. Sayang sekali sekte-sekte di Provinsi Ling. Hehe, terutama sekte mayat raja. Mereka hampir musnah dalam semalam. Tetua keempat tertawa. Sekte Raja Mayat. Memikirkan sekte ini, Wang Chen memasang ekspresi rumit. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap sekte ini. Tapi mereka hampir musnah. Hal ini tidak dapat dipisahkan darinya. Orang-orang dari mayat raja sekte mungkin membencinya sampai mati. Apa reaksi Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga? Bagi kami, ke Provinsi Ling. Wang Chen merenung sejenak dan bertanya langsung. Apa reaksi Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga? Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Wang Chen. Keluarga Zan menanggung akibatnya, empat klan besar, empat tempat suci. Semua kekuatan ini mulai mengambil tindakan. Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga harusnya sangat prihatin, bukan? Terlebih lagi, dari apa yang dikatakan Tetua Agung, Wu Zong yang dimusnahkan memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Gunung Sainte. Apa reaksi mereka? Adapun negeri tulang kering, yang lain tidak mengetahuinya. Tidak mungkin Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga tidak mengetahuinya. Apa yang tidak mereka lakukan? Wang Chen sangat penasaran. Tentu saja mereka tidak akan melepaskannya. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Jika mereka benar-benar ingin berselisih satu sama lain, Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga tidak akan memberikan banyak keuntungan. Adapun masalah kota Shen Wu, Wu Zong, dan bahkan empat klan besar, empat tempat suci. Gunung Sainte tampaknya diam-diam menyetujuinya. Hanya saja dia akan curhat dari waktu ke waktu. Setiap kali dia mengirim beberapa ahli untuk mengganggu kita, ini masalah yang merepotkan. Namun tidak sampai menyeberburuk keadaan. Mereka tampaknya sedang melaksanakan semacam rencana. Kami telah menyelidikinya. Sayangnya mereka sangat tertutup. Saat ini, kami baru mengetahui bahwa mereka sepertinya ingin memanggil kembali ahli kuno. Mungkin begitu. Untuk spesifikasinya, kami masih menyelidikinya. Adapun negeri tulang kering, sikap Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga tidak jelas. Mereka mungkin ingin menggunakan masalah ini untuk menangani kita. Sayangnya, sebelum mereka mengambil tindakan, keluarga Xing Yue dan keluarga Yao mengambil tindakan terlebih dahulu. Prestise keluarga Xing Yue dan keluarga Yao di medan perang tertinggi ini masih sangat tinggi. Kata-kata mereka menghancurkan rencana Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga. Tetua Agung tertawa dingin. Jadi begitu. Mendengar kata-kata Tetua Agung, Wang Chen menganggupkan kepalanya. Gunung Sainte, apa yang mereka rencanakan? Inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Wang Chen. Tanpa mengetahui alasannya, Wang Chen merasa rencana ini tidak sederhana. Jika mereka berhasil, itu akan merepotkan. Adapun balas dendam Gunung Sainte, Wang Chen tidak menaruh perhatian pada hal itu. Setidaknya, itulah yang terjadi saat ini. Bertengkar dengan mereka. Jika sebelumnya, aliansi keluarga Wang masih akan takut. Tapi sekarang, apa yang perlu ditakutkan? Adapun keluarga Xing Yue, Wang Chen tersenyum. Ini seharusnya menjadi hadiah pertama dari klan Star Moon, kan? Membantu saya menyelesaikan krisis besar. Keluarga Yao. Keluarga apa itu? Hati Wang Chen tergerak saat dia memikirkan keluarga Yao yang disebutkan oleh Tetua Agung. Senior Yao Huang. Tanpa mengetahui alasannya, Wang Chen memikirkan senior ini. Senior yang dia temui di api penyucian sudah lama tidak bisa dihubungi. Dan dia adalah keturunan keluarga Yao. Wang Chen tahu tentang hubungan antara keluarga Yao dan Dewa Sejati. Namun ia tidak menyangka mereka masih eksis dan menonjol saat ini. Hal ini membuat Wang Chen sangat emosional. Medan perang tertinggi ini benar-benar penuh dengan perubahan. Tak perlu dikatakan lagi, saat ini, Wang Chen sangat menantikan untuk bertemu dengan keluarga Yao. Dia sangat menantikan untuk bertemu dengan senior medisin soverein yang telah menunjukkan kebaikan tak terbatas padanya di masa lalu. Keluarga Yao. Mereka adalah pengikut Dewa Sejati. Sekarang mereka akan mengikuti Patriark. Orang-orang kami sekarang berhubungan dengan keluarga Yao. Saya akan memberi tahu keluarga Yao tentang kembalinya Patriark. Mari kita lihat bagaimana sikap mereka. Berbicara tentang keluarga Yao, Betel Peng merenung. Tidak ada keraguan tentang sikap keluarga Yao. Setidaknya, mereka bukanlah musuh. Tapi apakah mereka akan tetap mengikuti Wang Chen seperti mereka mengikuti Dewa Sejati? Ini sulit untuk dikatakan. Bagaimanapun, waktu telah berlalu. Kini setelah waktu berlalu, laut telah berubah menjadi ladang murbei. Ini bukan lagi era masa lalu. Semua orang akan berubah. Bukankah keluarga Teng adalah contoh terbaiknya? Keluarga Yao masih perlu dilihat. Ya, beritahu keluarga Yao. Jika memungkinkan, saya akan bertemu keluarga Yao. Wang Chen merenung sejenak dan berkata, Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga tidak bisa diabaikan. Kita harus memikirkan rencana mereka. Hal ini, saya pikir, saya pribadi akan melakukan perjalanan. Pada saat ini, Zan Yunpeng yang diam tiba-tiba berkata, ini, leluhur, kamu baru saja kembali, bertindak sekarang. Leluhur tidak perlu pergi sendiri. Mengenai Zan Yunpeng yang ingin menyelidiki Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga secara pribadi, hal ini membuat ekspresi banyak orang berubah. Ini adalah Raja Dewa keluarga Zan. Bagaimana ahli tingkat Raja Dewa bisa dikirim dengan mudah? Selanjutnya, leluhur Zan Yunpeng baru saja kembali, bagaimana dia bisa diberangkatkan. Hal ini membuat semua orang mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Jangan meremehkan pavilion pembantaian naga dan Gunung Sainte. Terutama kedua orang tua itu, kekuatan mereka tidak biasa. Cara biasa tidak ada gunanya jika seseorang ingin mengungkap konspirasinya. Keluarga Zan kami, kecuali saya, Patriark, atau Yunhae. Orang lain akan kesulitan melakukannya. Patriark secara alami harus mengawasi keluarga. Yunhae akrab dengan keluarganya dan bisa tinggal di sini untuk berjaga. Sangat cocok bagi saya untuk pergi. Zan Yunpeng berkata langsung pada bujukan semua orang. Kata-katanya membungkam kerumunan. Kekuatan Patriark. Setelah beberapa saat, penatua kedua memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh. Zan Yunpeng sebenarnya mengatakan bahwa di seluruh keluarga Zan, hanya ada tiga orang yang memenuhi syarat untuk melakukan ini. Belum lagi leluhur Zan Yunpeng. Ini adalah Raja Dewa. Leluhur Zan Yunhae. Tidak ada yang jelas tentang kekuatannya. Namun di keluarga Zan, ada rumor bahwa dahulu kala, leluhur Zan Yunhae memiliki kekuatan Raja Dewa Kuasi. Dalam ratusan tahun ini, apakah dia melangkah ke level Raja Dewa? Tidak ada yang tahu. Karena dia tidak bergerak. Tapi bagaimanapun juga, kekuatan leluhur Zan Yunhae tidak perlu dipertanyakan lagi. Lalu bagaimana dengan Patriark? Mungkinkah dia? Penatua kedua tidak berpikir bahwa Zan Yunpeng mengatakan ini untuk menyanjung Wang Chen. Dia pasti punya alasan untuk mengatakan ini. Memikirkan kekuatan yang mungkin dimiliki Wang Chen, Penatua kedua menarik nafas dingin. Sebenarnya, bukan hanya Penatua kedua. Ketika orang banyak sadar kembali, ekspresi mereka berubah drastis. Melihat Wang Chen, mereka terkejut. Mungkinkah kekuatan Wang Chen sudah sebanding dengan Raja Dewa? Setidaknya, itu sebanding dengan Raja Dewa Kuasi, kan? Bagaimana ini bisa terjadi? Berapa umur Wang Chen? Sudah berapa tahun dia melangkah ke tingkat Dewa Surgawi? Dalam sekejap, semua orang merasa berada dalam kekacauan. Mereka semua memandang Wang Chen dengan rasa ingin tahu, ke Zan Yunpeng. Bahkan tiga leluhur tua keluarga Zan tidak bisa tidak melihat Wang Chen dengan hati-hati. 2507. Suasana di Aula menjadi aneh. Kata-kata Zan Yunpeng menimbulkan ribuan riak. Seberapa kuatkah Wang Chen? Bahkan tiga leluhur asli keluarga Zan pun terkejut. Sebelumnya, mereka tidak hati-hati memeriksa tatapan Wang Chen. Sekarang, dalam pemeriksaan ini, ekspresi ketiganya berubah. Mereka tidak bisa melihat kekuatan Wang Chen. Terutama Zan Yunpeng. Dia juga tidak bisa melihat kekuatan Wang Chen. Bagaimana mungkin Zan Yunpeng tidak kaget? He he, kepala keluarga, katakan sendiri. Zan Yunpeng berkata sambil tersenyum saat dia merasakan keheranan dan keterkejutan semua orang. Melihat Wang Chen, mata Zan Yunpeng penuh kekaguman. Wang Chen berhak menikmati penampilan seperti itu. Dia berhak membuat semua orang iri dan terkejut. Karena dia jenius. Kepala keluarga, mungkinkah? Zan Yunpeng memandang Wang Chen dengan tidak sabar. Chen kecil, kamu. Wang Yan juga sangat bersemangat. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Raja ilahi. Akhirnya, di bawah tatapan bertanya-tanya semua orang, di bawah antisipasi semua orang, Wang Chen mengucapkan dua kata ini tanpa tergesa-gesa. Ledakan. Kedua kata ini seperti guntur, meledak di aula. Dua kata ini sangat mengejutkan semua orang. Suaranya tidak nyaring, tapi saat ini, seperti sambaran petir, membuat semua orang tercengang. Raja ilahi. Astaga, kepala keluarga, Anda masuk ke jajaran Raja ilahi. Raja ilahi. Hahaha, ini Raja ilahi. Tingkat Raja ilahi. Raja ilahi. Keluarga Zan kami telah mendapatkan Raja ilahi lainnya. Di seluruh medan perang tertinggi, Raja ilahi sangatlah langka. Keluarga biasa tidak bisa memiliki Raja ilahi. Keluarga manapun yang memiliki Raja ilahi adalah keluarga super. Empat keluarga besar, sejauh yang saya tahu, hanya keluarga Ryu dan keluarga Bai yang dapat memiliki Raja ilahi. Keluarga Zudan keluarga kura-kura hitam paling banyak hanya memiliki Raja kuasi ilahi, bukan. Keluarga kura-kura hitam sulit untuk mengatakannya. Tapi keluarga Zudan pasti hanya memiliki Raja kuasi ilahi. Kekuatan-kekuatan besar itu, jika mereka memiliki Raja Dewa, mereka bisa menjadi kekuatan super dalam sekali jalan. Patriark, kamu sudah menjadi God King di usia yang sangat muda. Ini sulit dipercaya. Mendengar Wang Chen mengucapkan kata, Raja Dewa, secara pribadi, setelah pulih dari keterkejutannya, seluruh Aula menjadi gempar. Semua orang dari keluarga Zan memerah karena kegembiraan. Apa yang diwakili oleh Raja Dewa kepada keluarga Zan? Semua orang mengetahui hal ini dengan sangat baik, Saat ini, berapa banyak kekuatan di dunia yang dapat memiliki lebih dari satu Raja Ilahi? Mustahil bagi pasukan kelas satu untuk melakukan hal tersebut. Berapa banyak pasukan top yang ada di sana? Tapi sekarang, Wang Chen telah melangkah ke ranah Raja Dewa. Kekuatan keluarga Zan telah berkembang hingga tingkat yang tak terbayangkan. Selamat, Patriark. Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa tidak memberi selamat kepada Wang Chen. Yang terpenting, fakta bahwa Wang Chen telah melangkah ke alam Raja Dewa tidak sesederhana meningkatkan kekuatan keluarga Zan. Lebih penting lagi, Wang Chen telah melangkah ke alam Raja Dewa. Ini berarti dia telah mencapai level yang lebih tinggi. Sekarang, apa yang ditempatkan di depan Wang Chen adalah penghalang Dewa Sejati. Memikirkan identitas Wang Chen sebagai penerus Dewa Sejati dan tingkat Dewa Sejati, banyak orang yang sangat bersemangat. Haha, baiklah, karena Patriark Zan Yunpeng mengatakan demikian, mari kita lakukan. Biarkan Patriark Zan Yunpeng menangani masalah Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga. Mendengar suara ucapan selamat dari semua orang, Wang Chen tersenyum dan membuat keputusan setelah hening beberapa saat. Untuk mengetahui konspirasi Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga, dia mungkin harus membiarkan Zan Yunpeng mengambil tindakan secara pribadi. Ada pun pihak Wang Chen. Setelah jeda, ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Sekarang aku kembali, dan rencana kita sebelumnya telah selesai. Aku akan membunuhmu. Selanjutnya, saatnya kita membuat badai. Ekspresi Wang Chen berubah serius. Menilai dari kata-kata tetua pertama, Wang Chen tahu bahwa medan perang tertinggi dipenuhi dengan pertempuran kecil, tetapi tidak ada pertempuran besar. Meski terlihat ada asap di mana-mana, namun tidak merusak fondasi. Keluarga Wang perlu melakukan sesuatu. Keluarga Zan perlu melakukan sesuatu. Dan seluruh aliansi perlu melakukan sesuatu. Patriark, kamu berencana untuk mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang yang hadir terkejut dan memasang ekspresi serius. Keluarga Teng. Wang Chen melontarkan dua kata tanpa ekspresi. Semuanya sudah siap. Apa yang harus ditunggu? Sudah waktunya keluarga Teng menghilang. Di benua langit yang mendalam, keluarga Teng telah menghilang. Di medan perang, keluarga Teng juga menghilang. Sekarang, keluarga Teng tidak perlu ada di medan perang tertinggi ini. Sekarang, bukankah kedudukan keluarga Teng di gunung Sainte sangat tinggi? Sekarang, bukankah gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga sering berpindah-pindah? Wang Chen ingin melihat bagaimana mereka akan menghadapi badai ini. Wang Chen ingin memberi gunung Sainte hadiah besar. Keluarga Teng. Mendengar perkataan Wang Chen, semua orang terkejut. Menyerang keluarga Teng. Ya, hampir. Tetua Agung berhenti sejenak dan berkata, kita bisa menyerang. Leluhur Zan Kian Xiong mengutarakan pendapatnya. Awalnya, semua orang tahu bahwa Wang Chen berencana menyerang keluarga Teng dua tahun lalu. Namun, saat itu, Wang Chen sedang mengasingkan diri. Itulah mengapa masalah ini ditunda, memungkinkan mereka untuk maju selangkah demi selangkah. Sekarang Wang Chen telah kembali, masalah ini tentu saja harus diselesaikan. Apa yang akan dilakukan Patriark? Tetua kedua bertanya dengan suara rendah. Menyerang keluarga Teng. Tidak perlu orang lain melakukan apapun. Keluarga Zan dan keluarga Wang sudah cukup. Wang Chen mencibir. Benar, Wang Chen memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Keluarga satu Teng. Apa yang perlu ditakutkan? Empat keluarga besar, empat tempat suci, dan kekuatan lain tidak perlu melakukan mobilisasi. Keluarga Wang dan keluarga Zan sudah cukup untuk menangani masalah ini. Keluarga Teng kuat. Namun, menurut pemahaman Wang Chen, mereka hanya memiliki satu raja kuasa gadli. Wang Chen bisa menghancurkan keluarga seperti itu hanya dengan menjentikan jarinya. Kami tidak membutuhkan terlalu banyak orang. Saya akan pergi sendiri. Juga, para senior keluarga Zan telah kembali. Saatnya untuk bergerak. Kali ini, saya akan membawa lima senior bersamaku. Kita berenam sudah cukup. Setelah mengurus keluarga Teng, saya akan memberikan hadiah besar lainnya kepada Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga. Bukankah mereka seringkali menimbulkan masalah? Aku butuh kabar dari mereka. Jika ada yang datang, saya akan bunuh satu. Jika dua datang, aku akan membunuh keduanya. Jika Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga berani datang, mereka bisa melupakan untuk kembali. Wang Chen mendengus. Benar, ini adalah rencana awal Wang Chen. Sederhana, namun mendominasi. Dengan kekuatan enam orang, bersaing dengan kepala keluarga kuno. Terlebih lagi, keluarga ini adalah keluarga kaya saat itu. Sekarang masih disebut keluarga kaya. Ini adalah kepercayaan diri. En, apa yang dikatakan kepala keluarga itu benar? Dengan kekuatan kepala keluarga saat ini, membawa beberapa orang sudah cukup. Saat suara Wang Chen memudar, Zan Yunhe berkata dengan sungguh-sungguh. Segera, dalam diskusi semua orang, lima orang dipilih. Pada akhirnya, lima pembangkit tenaga listrik yang dibawa Wang Chen adalah lima orang yang mengikuti kembali dari dalam tanah terlarang. Kelima orang ini adalah tetua keluarga Zan saat itu. Kekuatan mereka luar biasa. Tiga Dewa Langit Cakrawala kesembilan, dua pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala kedelapan. Susunan pemain seperti ini sudah cukup untuk mengamuk di seluruh dunia. Pihak saya akan mulai mengambil tindakan. Mengenai hal ini, kepala tetua dapat memberitahu empat keluarga besar dan empat tanah suci besar. Mereka juga harus mulai mengambil tindakan. Ketika keluarga Teng dihancurkan, luncurkan pengepungan dan penindasan habis-habisan terhadap Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga. Saya ingin melihat skema seperti apa yang dimiliki Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga ini. Apapun skemanya, kita harus menghancurkannya sepenuhnya. Wang Chen terus merenung dan berkata, Kehancuran keluarga Teng pasti akan menjadi pukulan besar bagi Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga. Tapi ini tidak cukup. Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga telah bercokol di medan perang tertinggi ini selama 10 juta tahun. Berapa banyak energi yang mereka miliki di luar? Sulit dibayangkan. Lebih dari 2 tahun ini, 4 keluarga besar, 4 tanah suci besar, keluarga Wang, keluarga Zan, keluarga Mo, keluarga Han, keluarga Starmoon. Kekuatan-kekuatan ini semuanya sedang memikirkan masalah ini. Kini persiapannya sudah cukup banyak dilakukan. Ketika keluarga Teng dihancurkan, semua operasi akan dilakukan. Mereka ingin menghancurkan Cakar dan Taring Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga, 2 hari mau ganas ini. Selama mereka menghancurkan Cakar dan Taring ini, pada saat itu, apa yang tersisa dari kekuatan asli Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan kekuatan Wang Chen dan mereka semua saat ini, itu sudah cukup untuk bersaing. Saya mendapatkannya. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi kepala tetua pertempuran Peng berubah serius dan dia buru-buru berkata. Ini adalah langkah baru Wang Chen dalam rencananya. Itu juga merupakan rencana yang sudah diketahui semua orang. Karena itu, kepala tetua tidak terkejut. Dia hanya terkejut. Seberapa pentingkah masalah ini? Tentu saja, kepala tetua sangat jelas tentang hal itu. Segera, setelah diskusi selesai, orang-orang diaulah secara bertahap bubar. Beberapa bertanggung jawab untuk menyelesaikan para senior yang kembali, beberapa bertanggung jawab atas langkah selanjutnya dari rencana tersebut. Seluruh keluarga Zan menjadi sibuk. Pada saat ini, aura hikmat sebelum pertempuran menyebar ke seluruh keluarga Zan. Namun aura ini tidak membuat keluarga Zan merasa tertekan atau khawatir. Sebaliknya, hal itu membuat mereka merasa darah mereka mendidih. Keluarga Zan dilahirkan untuk berperang dan ada untuk berperang. Biarpun mereka adalah orang-orang dengan garis keturunan palsu, darah yang mengalir di pembuluh darah mereka juga merupakan fanatisme. Mereka haus akan pertempuran. Mereka haus akan api dan darah. Lebih dari setahun yang lalu, dalam pertempuran kota Bella diri suci, keluarga Zan mengumumkan kontribusi mereka. Hal ini membuat darah semua orang di keluarga Zan mendidih. Namun, setelah pertempuran itu, pertempuran sesungguhnya tidak berlanjut. Hal ini membuat banyak orang menahan gelombang energi. Dan sekarang, mereka akhirnya benar-benar mengaum. Tidak ada rasa takut, hanya keinginan. Kakak, setelah tidak bertemu denganmu selama dua tahun, kekuatanmu meningkat cukup banyak lagi. Surga ke-9, saya tidak menyangka Anda benar-benar masuk ke peringkat surga ke-9. Meninggalkan Ola dan berjalan menuju halaman rumahnya, Wang Chen memandang Wang Yan di sampingnya. Saat ini, dia dipenuhi dengan emosi. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari dua tahun, kakak Wang Yan juga mengalami transformasi yang menggemparkan. Ketika dia pergi, kakak hanya berada di surga ke-6. Sekarang, dia benar-benar masuk ke jajaran surga ke-9. Bagaimana ini tidak mengejutkan Wang Chen? Selain itu, Wang Chen merasakan bahwa Wang Yan bukanlah surga ke-9 biasa. Dengan kemampuan kakak, jika dia berusaha sekuat tenaga, di seluruh surga ke-9, tidak banyak orang yang bisa menandinginya, bukan? Dia sudah berdiri di puncak alam dewa surgawi. Wang Chen sangat penasaran. Apa yang dilakukan kakak dalam dua tahun ini? Bagaimana dia melakukannya? 2508. Kekuatan saya? Ya, dua tahun ini, saya juga mengalami peningkatan yang cukup banyak. Namun pada akhirnya, masih ada perbedaan besar dari Anda. Melihat Wang Chen menjadi penasaran dengan kekuatannya, Wang Yan tersenyum dan berkata. Saat itu, dalam pengasingan tertutup di dalam tanah terlarang, Wang Yan memperoleh manfaat yang tak ada habisnya. Hal ini tidak perlu disangkal sama sekali. Saat itu, Wang Yan langsung bergegas ke puncak cakrawala ke-6. Setelah masuk ke jajaran dewa langit cakrawala ke-6, Wang Yan kembali ke sisi keluargasan. Tapi itu jelas bukan akhir dari segalanya. Karena masih banyak manfaat yang belum dicerna Wang Yan. Sebulan singkat dalam pengasingan tertutup, berapa banyak manfaat yang bisa dia cerna? Akumulasi yang tebal meledak. Poin ini terwujud pada tahap-tahap selanjutnya. Dalam dua tahun ini, Wang Yan tidak berhenti berkultivasi. Meminjam dunia semesta, tanah suci budidaya itu, meminjam kesempatan keberuntungan yang tertinggal di dalam tubuhnya saat itu, kekuatan Wang Yan meroket. Lebih penting lagi, setelah sepenuhnya menyatu dengan hati Shuro dan lengan Shuro yang legendaris itu, Wang Yan menemukan bahwa kecepatan kultifasinya tampaknya meningkat lagi. Justru karena alasan inilah Wang Yan melangkah ke puncak cakrawala ke-9. Ini adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Meski begitu, hanya itu saja, lalu kenapa? Melihat kekuatan Wang Chen saat ini, Wang Yan merasa bersyukur sekaligus emosional. Bersyukurlah atas kekuatan Wang Chen. Dia memang masih merupakan pilihan surga yang cukup untuk menarik perhatian semua orang kemanapun dia pergi. Dia melangkah ke alam Raja Ilahi, tingkat yang didambahkan banyak orang bahkan dalam mimpi mereka. Hal ini membuat Wang Yan bahagia untuk Wang Chen. Tapi Wang Yan juga merasakan tekanannya. Selama ini, Wang Yan telah berkultivasi dengan rajin. Dia berharap bisa menjadi orang yang berdiri di depan Wang Chen. Dia berharap bisa menjadi tameng Wang Chen. Kecuali, saat ini, budidayanya benar-benar tidak dapat mengejar Wang Chen lagi. Wang Chen terlalu kuat. Wang Yan tidak tahu kapan dia bisa melangkah ke alam Raja Dewa. Mendengarkan penjelasan Wang Yan, Wang Chen tiba-tiba mengerti. Jadi begitulah adanya, terutama dunia semesta, ini akan sangat membantu. Setelah mengetahui pengalaman Wang Yan dalam dua tahun terakhir, Wang Chen tidak bisa menahan nafas. Bagaimana keadaan dunia Qian Kun sekarang? Wang Chen terus bertanya. Dunia Qian Kun, tidak buruk. Garis Lei hampir menyatu sempurna dengan dunia itu. Dunia Qian Kun saat ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Suatu hari di dunia luar sama dengan 10 hari di dalam. Ini tidak berlaku lagi. Setidaknya, itu sebanding dengan ketinggian 12 matahari di dunia luar. Energi yang dipancarkan oleh vena bumi sangat kuat. Seluruh dunia Qian Kun sedang berubah. Kembaranmu bahkan telah mencapai lapisan surgawi ke-8 melalui kultivasi semacam ini. Wang Yan tersenyum pahit. Memikirkan dunia Qian Kun, Wang Yan hanya bisa menghela nafas. Dalam dua tahun terakhir, Wang Yan tidak selalu berkultivasi di dunia Qian Kun. Paling-paling, dia hanya menghabiskan kurang lebih satu tahun di dalam. Dan kembaran Wang Chen hampir selalu di dalam. Dan kembaran Wang Chen hampir tidak memiliki hambatan dalam kemajuannya. Oleh karena itu, meskipun dia tidak menemui pertemuan yang kebetulan. Namun di bawah akumulasi energi, ia juga mencapai lapisan surgawi ke-8. Doppelganger lapisan surgawi ke-8 memikirkannya membuat orang merasa ketakutan. Sedangkan untuk kembaranmu, aku khawatir dia setidaknya memiliki kekuatan lapisan surgawi ke-9, kan? Memikirkan kembaran Wang Chen, Wang Yan menghela nafas lebih jauh lagi. Doppelganger lima elemen pada awalnya merupakan eksistensi yang menantang surga. Ditambah dengan budidaya dunia Qian Kun, rasanya seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Dalam formasi dunia Qian Kun, kembaran Wang Chen bisa dikatakan menikmati manfaat yang tak ada habisnya. Bagaimanapun, Wang Yan pernah melihat Raja Pengobatan beberapa waktu lalu. Pada saat itu, Raja Pengobatan berkata bahwa kembaran Wang Chen telah masuk ke dalam jajaran lapisan surgawi ke-9. Ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Lapisan surgawi ke-8 dan ke-9. Itu hal yang bagus. Mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Chen tersenyum. Ini sungguh kejutan yang menyenangkan. Ngomong-ngomong, di mana orang-orang dari keluarga Wang kita? Mereka semua ada di sini, kan? Bagaimana kabar mereka sekarang? Dan si Yan dan yang lainnya. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menekan kegembiraan di hatinya dan memandang Wang Yan dan bertanya. Haha, bos, kamu akhirnya kembali. Dan kali ini, saat suara Wang Chen turun, sebelum Wang Yan dapat berbicara, ledakan tawa sudah terdengar. Bukankah itu tawa eksentrik? Mendongak, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ternyata dia sudah kembali ke halaman sampingnya tanpa sadar. Bukankah eksentrik sudah menunggunya di sini setelah menerima kabar kepulangannya? Bukan hanya eksentrik. Wang Chen juga melihat Jiang Chen Yuan, Jubah Hitam, Raja Kalajengking, Perawan Lembah Pelupa, dan Jisueling. Semua orang ini ada di sini. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya ini, mata Wang Chen berbinar, dan dia tiba-tiba merasakan perasaan hangat menyebar. Sungguh momen yang luar biasa bisa berkumpul kembali dengan teman-teman lama. Haha, bos, apakah kamu tersentuh melihat kami? Eksentrik datang ke depan Wang Chen dan berkata sambil tertawa. He he, nak, kamu luar biasa sekarang. Kepala keluarga Zan, rumah keluarga Wang, bos sekolah Sing Chen. Cek cek cek, dia terlalu sombong. Ku dengar seluruh keluarga Zan pergi menyambutmu hari ini. Jiang Chen Yuan datang ke depan Wang Chen dengan sinis dan menggodanya dengan senyuman yang tidak tampak seperti senyuman. Kepala, anda akhirnya kembali. Jubah hitam dipenuhi dengan emosi. Kamu kembali. Perawan lembah kelupaan dan Ji Sueling memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. Suara mereka sepoi-sepoi, membuat orang merasa nyaman. Chen, adapun Raja Kalajengking, sambutannya sangat sederhana. Hanya berdiri di samping Wang Chen, seolah-olah dia kembali ke tahun-tahun lalu. Suara yang familiar, wajah yang familiar, perasaan yang familiar, membuat Wang Chen sepertinya kembali ke masa lalu juga. Ya, kembali, bersatu kembali lagi, lama sekali. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen dipenuhi dengan perubahan emosi. Semuanya meningkat pesat. Melihat semua orang, mata Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bersinar. Benar sekali, ketika mereka bertemu lagi, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan perubahan pada setiap orang. Faktanya, kemajuan orang-orang ini juga. Yang mengejutkan Wang Chen adalah eksentrik, terlalu dalam di puncak Cakrawala ke-7. Mungkin melangkah ke daur Raja Ilahi. Jiang Chenyuan, Dewa Langit Cakrawala ke-8, daur Raja Ilahi. Virgin of Forgetfulness Valley, Dewa Surgawi Cakrawala ke-8, daur Raja Ilahi. Ji Sueling, Dewa Langit Cakrawala ke-7, daur Raja Ilahi. Faktanya, bahkan jubah hitam pun memiliki kekuatan Dewa Langit Cakrawala ke-5. Adapun Raja Kalajengking. Dengan tampilan ini, Wang Chen juga takjub. Dewa Langit Cakrawala ke-8. Binatang buas purba memang luar biasa. Memasuki pengasingan tertutup bersama dengan inkarnasinya di urat bumi, sepertinya manfaat yang didapat juga banyak. Samar-samar, Wang Chen merasakan bahwa Raja Kalajengking sepertinya memiliki tanda-tanda melangkah ke Cakrawala ke-9. Semuanya meningkat pesat. Wang Chen berkata dengan emosi yang berubah-ubah. He he, ini suatu keharusan. Bos, kamu tidak tahu. Metode yang ditinggalkan keluarga Han memang cukup bagus. Kami yang memperoleh warisan semuanya melangkah ke daur Raja Ilahi. Ini menghemat banyak waktu. Itu hanya membuang-buang sumber daya. Kata eksentrik sambil tertawa. Tidak peduli seberapa berkembangnya aku, aku juga tidak bisa dibandingkan denganmu. Jiang Chen Yuan, yang tidak bisa melihat kedalaman Wang Chen, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit. Kamu sangat kuat. Perawan lembah pelupa juga menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata sambil menghela nafas. Peningkatan mereka tentu saja mengembirakan. Namun, peningkatan ini menghabiskan terlalu banyak lingkaran cahaya Wang Chen. Terlebih lagi, meski begitu, mereka masih belum bisa dibandingkan dengan Wang Chen. Hal inilah yang membuat mereka merasa tidak berdaya. Wang Chen hanyalah monster. Oh iya, kenapa kalian ada di sini? Di mana sisanya? Setelah mengenang sebentar, Wang Chen penasaran. Kapan orang-orang ini datang ke sini? Wang Chen bisa mengerti mengapa eksentrik, jubah hitam, dan Raja Kalajengking muncul di sini. Bahkan Jiang Chen Yuan, anak ini, muncul di sini. Wang Chen tidak terkejut. Orang ini adalah orang yang suka berada di tengah keramaian. Namun perawan lembah pelupa dan Ji Sueling yang muncul di sini mengejutkan Wang Chen. Kali ini, kita semua berada dalam pengasingan tertutup. Kami memperoleh beberapa pertemuan kebetulan di luar dan datang ke sini untuk pengasingan tertutup. Selagi kami melakukannya, kami akan melihat apakah ada berita tentang Anda. Jiang Chen Yuan mengerutkan bibirnya. Sisanya ada di luar. Dalam dua tahun terakhir, selain pengasingan tertutup di sini, kami telah mewarisi pertemuan yang tidak disengaja dalam keluarga dan mencari pertemuan yang tidak disengaja di luar. Dapat dikatakan bahwa kekuatan seluruh keluarga dan sekte mendukung kami. Kalau tidak, kami tidak akan bisa bangkit secepat itu. Kata perawan lembah pelupa dengan lembut. Memang benar bahwa dunia Qian Kun sangat menantang surga. Namun, jika seseorang benar-benar mengasingkan diri, mereka pasti akan menemui hambatan. Kecepatan kultivasi mereka tidak akan terlalu menakutkan. Tentu saja, ini tidak termasuk klon dan inkarnasi Wang Chen. Ini hanyalah monster. Selain itu, mereka adalah klon dan inkarnasi Wang Chen. Jika Wang Chen meningkat, mereka secara alami akan dapat meningkat dengan lancar tanpa hambatan apapun. Namun, sisanya tidak dapat melakukannya. Oleh karena itu, setiap kali mereka melakukan pengasingan tertutup, pada waktu yang tepat, mereka akan keluar selama jangka waktu tertentu. Perlombaan melawan waktu untuk berkultivasi telah membuahkan hasil hari ini. Jadi begitu. Mendengar kata-kata semua orang, Wang Chen langsung mengerti. Kamu kembali pada waktu yang tepat. Hari ini, Sueling dan aku akan meninggalkan tempat ini. Jika Anda kembali sehari kemudian, kita tidak akan bertemu. Senang sekali kita bertemu sekarang. Hari ini, saya akan pergi dan kembali ke lembah kelupaan untuk menyelesaikan beberapa masalah. Terlebih lagi, menurutku banyak hal yang akan dimulai sekarang setelah kamu kembali. Lembah kelupaanku juga harus bersiap-siap. Di dalam rumah, setelah reuni dan bertemu, perawan lembah pelupa berbicara. Meninggalkan. Begitu cepat. Mereka baru saja bersatu kembali, tetapi harus berpisah lagi. Hal ini membuat Wang Chen terkejut. Dia tidak bisa tidak memikirkan Zan Huaitian dan tidak bisa tidak mengungkapkan sedikitpun kesedihan. Haha, kenapa? Nak, kamu tidak tega membiarkan kecantikan pergi. Cek cek cek. Aku tidak tahu. Anda sudah terlalu lama mengasingkan diri dan haus, bukan? Nak, kataku, kamu benar-benar tidak tahu. Jangan dengarkan omong kosong kedua orang ini. Mereka seharusnya berangkat tiga hari yang lalu. Namun, untuk menunggu kabar tentang Anda, mereka terpaksa tinggal selama tiga hari lagi. Secara kebetulan, mereka mendengar kabar kepulangan Anda, jadi mereka bertahan sampai sekarang. Jika Anda tidak kembali hari ini, saya khawatir mereka akan terus menunggu, bukan? Hehe. Jiang Chen Yuan salah memahami kesedihan dan penyesalan Wang Chen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Wang Chen. Kata-katanya membuat ekspresi perawan lembah pelupa dan Ji Sueling berubah. Jiang Chen Yuan, jika kamu ingin mati, kamu dapat terus berbicara. Perawan lembah pelupa mendengus dingin. Ji Sueling juga memandang Jiang Chen Yuan tanpa ekspresi. Uhuk, uhuk, uhuk. Erem, apa yang kubilang tadi? Apa aku mengatakan sesuatu? Tidak, kan? Oh ya, kamu berangkat ya. Semoga selamat sampai tujuan. Semoga selamat sampai tujuan. Jiang Chen Yuan bergidik ketika kedua wanita itu memelototinya. Dia buru-buru tersenyum canggung. Adegan ini membuatnya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Memang benar, lebih baik bersama orang-orang ini. Dia bisa menemukan perasaan masa lalu. Bersama orang-orang ini adalah saat yang paling santai. 2.509 Namun, berbicara tentang tindakan. Saya akan mengambil tindakan. Lembah cinta yang terlupakan Anda dapat bersiap sekarang. Keluarga Zhan dan keluarga Wang sudah cukup untuk tindakan ini. Setelah menyela kata-kata Jiang Chen Yuan, Wang Chen berkata sambil tersenyum canggung. Perawan lembah cinta yang terlupakan dan Ji Sueling sedang menunggunya. Wang Chen kurang lebih tersanjung dengan ini. Namun, Wang Chen tidak cukup berpikir salah. Nak, kamu akan mengambil tindakan. Saya tahu ketika Anda kembali, dunia pasti akan hidup. He he, kamu pembawa sial. Kemanapun Anda pergi, tidak akan sepi. Katakan padaku, dengan siapa kamu akan berurusan. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Jiang Chen Yuan berbinar dan dia segera bertanya. Dalam dua tahun ini, Jiang Chen Yuan telah berpartisipasi dalam banyak hal. Empat keluarga besar, empat tanah suci. Kekuatan-kekuatan ini semuanya sedang melakukan reorganisasi dan persiapan. Ras iblis tentu saja tidak akan siap. Semua kekuatan ras iblis telah mengambil tindakan. Namun, mereka hanya mengalami beberapa perkelahian kecil, besar atau kecil. Mereka tidak segila saat mengikuti Wang Chen di medan perang. Hal ini membuat Jiang Chen Yuan yang hendak menjadi gila. Sekarang, Wang Chen akan mengambil tindakan lagi. Bagaimana mungkin Jiang Chen Yuan tidak tergoda? Namun, selanjutnya, siapa yang menjadi incaran keluarga Wang? Ini membuatnya penasaran. Keluarga Teng, mereka tidak perlu ada lagi. Menghadapi pertanyaan Jiang Chen Yuan dan tatapan penasaran orang lain, Wang Chen tidak bersembunyi dan berkata langsung. Merasa. Mendengar kata-kata Wang Chen, Jiang Chen Yuan menghirup udara dingin. Nak, kamu gila. Menakjubkan. Menakjubkan. Saya tahu Anda tidak akan bisa hidup damai setelah kembali. Aku tidak menyangka kamu begitu kejam. Anda langsung mengambil tindakan terhadap keluarga Teng. Meski keluarga Teng cepat atau lambat akan ditangani. Tapi sekarang setelah kamu kembali, bukankah kamu perlu melakukan pemanasan? Cobalah untuk mendapatkan beberapa yang kecil dulu. Begitu keluarga Teng mengambil tindakan, itu akan mempengaruhi segalanya. Bisakah Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga duduk santai dan tidak melakukan apapun? Mata Jiang Chen Yuan membelalak. Jiang Chen Yuan sangat jelas tentang situasi saat ini di medan perang. Meskipun Jiang Chen Yuan biasanya riang. Namun, hatinya sangat jernih. Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga hanya berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Namun, jika Wang Chen melakukan sesuatu terhadap keluarga Teng, dia akan menantang keuntungan Gunung Sainte. Empat klan besar, empat tanah suci, klan Zan, klan Mo, klan Xingyue, klan Han. Kekuatan mana yang saat itu bukan bawahan Gunung Sainte. Namun, sekarang kekuatan ini telah berpindah sisi, Gunung Sainte pasti sudah gila, bukan? Keluarga Teng adalah harapan terakhir Gunung Sainte. Jika keluarga Teng tersentuh oleh Wang Chen, akan aneh jika Gunung Sainte tidak menjadi gila. Haruskah dia segera melawan Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga? Bukankah ini terlalu terburu-buru? Uji kemampuanmu, tidak perlu. Menghadapi keterkejutan Jiang Chen Yuan, Wang Chen tersenyum. Bisakah keluarga Zan dan Wang melakukan ini secara mandiri? Meski keluarga Teng banyak menolak, namun kekuatannya tidak lemah. Perawan suci dari lembah yang terlupakan bertanya dengan cemas. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti setelah berpikir dua kali. Jika Wang Chen membutuhkannya, selama Wang Chen mengatakannya, perawan suci lembah yang terlupakan pasti akan membantunya dengan sekuat tenaga. Cukup. Tonton saja acaranya. Petik 2. Petik 2. Wang Chen sangat percaya diri. Bajingan. Kamu gila. Kamu memang pembawa sial. Kali ini, medan perang tertinggi akan meriah. Tidak. Sebaiknya aku kembali ke keluarga hari ini. Tidak ada gunanya tinggal di sini lagi. Hal sebesar itu akan terjadi, keluarga Jiang setidaknya harus membuat beberapa persiapan. Jika ada sesuatu yang Anda perlukan bantuan, katakan saja dan keluarga Jiang pasti akan melakukan yang terbaik. Saya yakin Duan Tian Ren juga tidak akan tinggal diam. Jangan tertipu dengan cara dia biasanya menentang Anda. Namun dalam aspek ini, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Tak perlu dikatakan lagi tentang lembah yang terlupakan. Hei hei, tunggu dan lihat saja. Karena ini akan menjadi besar, ayo kita lakukan. Siapa yang takut pada siapa? Melihat Wang Chen telah mengambil keputusan, Jiang Chen Yuan mengambil keputusan. Bagaimanapun, dia mengikuti Wang Chen. Mengikuti Wang Chen, akan ada daging untuk dimakan dan sup untuk diminum. Bukankah itu cukup? Tidakkah mereka melihat berapa banyak keuntungan yang diperoleh keluarga Jiang di benua Tian Suan? Kali ini, tidak ada yang akan melewatkan kesempatan ini. Karena Wang Chen telah membuat keputusan seperti itu, Wang Chen pasti sudah mempunyai rencana dalam pikirannya. Guan Chen Yuan dari gerbang pedang tidak akan mengatakan apapun lagi. Aku juga akan kembali untuk melakukan beberapa persiapan. Perawan suci dari lembah yang terlupakan berkata lagi. Namun, kali ini persiapannya benar-benar berbeda dari apa yang dia katakan sebelumnya. Anda harus berhati-hati. Pada saat yang sama, perawan suci dari lembah yang terlupakan memandang Wang Chen dan berkata. Nak, aku akan pergi juga. Di malam hari, di luar kediaman keluarga San, Jiang Chen Yuan memandang Wang Chen dan menghela nafas. Perawan suci lembah yang terlupakan dan Ji Sueling telah pergi. Sudah waktunya bagi Jiang Chen Yuan untuk pergi juga. Kita akan segera bertemu lagi. Mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan, Wang Chen tersenyum. He he, itu pasti. Nak, cek cek cek. Kamu sendirian. Menurutku perawan suci lembah yang terlupakan dan Ji Sueling memperlakukanmu secara berbeda. Saya merasakannya di medan perang saat itu, tapi itu tersembunyi terlalu dalam. Kali ini, saya yakin penilaian saya benar. Melihat sekeliling, Jiang Chen Yuan merendahkan suaranya dan tersenyum sinis pada Wang Chen. Enyahlah. Mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan, Wang Chen memelototinya. Dia berkata dengan marah. Berapa kali orang ini mengatakan hal seperti ini hari ini. Hal ini membuat Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Haha, tunggu dan lihat saja. Kata-kata Paman Jiang pasti tidak salah. Kita lihat saja. Haha, aku akan bergerak dulu. Melihat Wang Chen yang depresi, Jiang Chen Yuan tersenyum jahat. Melihat Wang Chen hendak bergerak, Jiang Chen Yuan buru-buru memanggil anggota keluarga Zan untuk menyuruhnya pergi. Anak ini. Sampai Jiang Chen Yuan menghilang, Wang Chen mengutup, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Namun, dengan sangat cepat, Wang Chen mengerutkan kening. Perawan suci lembah terlupakan dan Ji Sueling ini, mungkinkah? Saya kira tidak demikian. Sambil menggelengkan kepalanya, Wang Chen buru-buru menghilangkan pemikiran ini. Dia tidak berani terus memikirkannya. Ini benar-benar memusingkan. Memikirkan cara Ji Sueling dan perawan suci lembah yang terlupakan memandangnya, Wang Chen merasa aneh. Sialan Jiang Chen Yuan, mengacaukan pikiranku. Lihat apakah aku tidak memberimu pelajaran lain kali. Wang Chen mendengus dan berbalik, berjalan kembali ke halaman rumahnya. Mereka semua sudah pergi. Di dalam halaman, melihat Wang Chen, Wang Yan tersenyum. Mereka pergi. Wang Chen menghela nafas. Kita juga harus melakukan sesuatu di pihak kita. Segera setelah itu, kata Wang Chen. Keluarga Wang. Wang Yan bertanya. Ya. Wang Chen berkata langsung. Keluarga Zan sudah mulai pindah, dan keluarga Wang juga harus mulai pindah. Itu hebat. Bos, sudah waktunya Wang Clan kita pindah. Sial. Bos, bukannya aku ingin mengkritikmu, tapi setelah kamu menjadi kepala keluarga Zan, keluarga Wang kita telah diabaikan untuk sementara waktu. Itu adalah landasan kami. Eksentrik mau tidak mau mengeluh. Dua tahun ini, keluarga Wang berada dalam posisi yang canggung. Saat eksentrik melihat ini, dia menjadi cemas. Di medan perang tertinggi ini, keluarga Wang tidak memiliki dasar sama sekali. Orang-orang yang mengikuti mereka juga tidak buruk. Itu hanya hantian, jubah hitam, dirinya sendiri. Dan beberapa lainnya. Kekuatan mereka memang sedikit lemah. Jika Wang Chen mengabaikan keluarga Wang lagi, itu akan merepotkan. Aku tahu, dua tahun ini, saya mengasingkan diri dan sering mengabaikan keluarga Wang. Untungnya, si Nyan ada di sini. Kalau tidak, saya khawatir keluarga Wang akan dibubarkan. Mendengar keluhan eksentrik, Wang Chen hanya bisa menghela nafas. Jangan khawatir. Setelah masalah keluarga Teng selesai, saya akan kembali mengambil alih keluarga Wang. Dengan kakak tinggal di keluarga Zan, itu sudah cukup. Terlebih lagi, saya berencana untuk memindahkan keluarga Wang ke dunia ini pada waktu yang tepat. Dengan kekuatan saya saat ini, jika saya mendapat bantuan senior Zan Yunpeng, memperluas dunia ini bukanlah masalah. Saat itu, kami akan membuka tempat tinggal untuk keluarga Wang kami. Wang Chen merenung. Sebagai kepala keluarga Wang dan keluarga Zan, Wang Chen merasa dia tidak bisa membagi dirinya menjadi dua. Ini adalah sesuatu yang sudah lama dipertimbangkan Wang Chen. Mungkin itu ide yang paling cocok, bukan? Keluarga Wang adalah yayasan Wang Chen. Keluarga Zan adalah garis keturunan Wang Chen. Tentu saja Wang Chen tidak akan dengan mudah melepaskan kedua keluarga ini. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah saat ini. Ini bagus. Ini adalah hal yang bagus. Haha, tempat ini lumayan. Kata-kata Wang Chen membuat mata eksentrik berbinar. Kaka, selama dua hari ke depan, tinggalkan keluarga Zan untuk sementara. Kembalilah bersama eksentrik dan yang lainnya, dan aturlah hal-hal di sana. Sudah waktunya bagi keluarga Wang untuk berkembang. Saya yakin dengan adanya Xinyan, keluarga Wang telah mempersiapkan banyak hal selama dua tahun terakhir. Saatnya kita bergerak. Kemudian, Wang Chen memandang Wang Yan dan berkata. Mengenai kekuatan dan kemampuan Yosin Yan, Wang Chen tidak meragukannya sama sekali. Jika Siang Kiankan dan Sun Yifan mengangkat separuh langit di keluarga Wang, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Yosin Yan juga mengangkat separuh langit lainnya. Dari segi kemampuan, Yosin Yan sama sekali tidak kalah dengan Sun Yifan dan Siang Kiankan. Hanya saja dia selalu bersikap rendah hati dan tetap diam. Oleh karena itu, Wang Chen tidak mengkhawatirkan keluarga Wang. Sekarang, yang dia butuhkan hanyalah Wang Yan kembali dan mengirim pesan bahwa dia telah kembali. Itu sudah cukup. Saya mengerti. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Yan menganggup dan menjawab. Wang Chen akan membawa lima senior untuk menangani keluarga Teng. Itu sudah cukup. Karena dia tidak perlu pergi, dia tidak perlu mempersiapkan apapun. Dengan kembalinya para senior itu, kekurangan tenaga kerja di keluarga San telah teratasi. Saat ini, tidak ada masalah bagi Wang Yan untuk pergi. Besok pagi, aku akan kembali bersama Eksentrik dan yang lainnya. Wang Yan berkata langsung. Tentu. Mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Chen menghela nafas lega. Oh benar, Tuan, kita masih perlu melakukan perjalanan ke keluarga Singyue. Setelah masalah resmi diselesaikan, Black Robe bergumam. Keluarga Singyue, kita harus pergi. Mendengar kata-kata Black Robe, Wang Chen tertawa. Dia berhutang budi pada keluarga Singyue. Dia harus melakukan perjalanan ini. Terlebih lagi, gadis Singye itu berkata bahwa mereka telah menyiapkan hadiah besar untuknya. Ini membuat Wang Chen penasaran. Hadiah macam apa itu? Apapun yang terjadi, perjalanan ini tidak dapat dihindari. Setelah berurusan dengan keluarga Teng dan melakukan perjalanan ke keluarga Wang, dia harus melakukan perjalanan ke keluarga Singyue. Selain itu, ada juga soal Ling Yun. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengusap kepalanya. Ada banyak hal, waktunya sangat ketat. 2.510. Keesokan harinya, ketika langit baru saja mulai cerah, Wang Yan pergi bersama Kuang Ren dan yang lainnya. Melihat halaman yang kosong, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Semua orang berpisah sekali lagi, menyebabkan Wang Chen merasakan sedikit kesepian. Ini tidak bisa dihindari, bukan? Melihat langit kelabu, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kita juga harus pergi. Kemudian, Wang Chen melihat sosok di sampingnya dan berkata, Itu adalah Raja Kalajengking, Bai Jiang. Bai Jiang tidak pergi bersama Wang Yan dan yang lainnya. Secara alami, dia mengikuti di samping Wang Chen. Kali ini, Wang Chen berencana membawanya ke keluarga Teng. Selain itu, ada juga Doppelganger, Inkarnasi, dan Raja Pengobatan di dunia kosmos. Tadi malam, Wang Chen bertemu dengan Raja Pengobatan. Anak ini telah tinggal di dunia kosmos selama lebih dari dua tahun dan telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dibandingkan dengan masa lalu, dia tidak bisa disebutkan secara bersamaan. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menyimpan dunia kosmos di kamarnya dan melangkah keluar halaman. Setelah lebih dari dua tahun, Wang Chen sekali lagi memulai perjalanan. Kali ini tujuannya tidak sesederhana keluarga Teng. Kali ini, itu adalah sebuah perjalanan. Tujuan terakhirnya adalah lautan bintang. Yang Zhu, ini adalah Yang Zhu tempat kota Bela Diri Suci berada, tetapi juga Yang Zhu tempat kota Teng berada. Benar, kota Teng juga berada di Yang Zhu. Apalagi kota ini dinamai keluarga Teng. Jutaan tahun yang lalu, keluarga Zan berlokasi di kota Bela Diri Suci. Ribuan tahun yang lalu, di bawah instruksi Gunung Sainte, keluarga Teng pindah ke kota Teng. Samar-samar, keluarga Teng punya momentum untuk menahan keluarga Zan. Dengan dukungan penuh dari Gunung Sainte, keluarga Teng dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di Yang Zhu. Mereka menjadi pusat perhatian. Faktanya, pusat perhatian mereka perlahan-lahan membayangi keluarga Zan selama ribuan tahun ini. Namun, dalam dua tahun ini, keluarga Teng menjadi lebih rendah hati. Mereka tidak terlalu mencolok seperti sebelumnya. Di keluarga Teng, sekarang ada suasana yang serius. Di pusat Fin City, sebuah rumah besar dan mewah berdiri di sana. Itu cukup untuk memberikan dampak visual kepada orang-orang. Ini adalah tempat paling megah di Fin City. Ini adalah rumah keluarga Teng. Hari ini, rumah keluarga Teng sangat sepi. Di bawah langit malam, di ruang belajar mewah di halaman belakang rumah keluarga Teng, lampu berkedip-kedip. Aku ingin tahu apakah leluhur tua dan para bangsawan lainnya telah melaksanakan perintah Holy Lord. Di dalam ruang belajar, hadir kepala keluarga Teng dan beberapa tetua keluarga Teng. Ada juga beberapa wajah asing. Wajah-wajah asing ini dipimpin oleh seorang lelaki tua. Keluarga Teng akrab dengan lelaki tua ini. Karena dia adalah salah satu dari dua nenek moyang keluarga Teng. Dia juga seorang patriark yang menjaga pagoda surgawi. Kembalinya dia hari ini mengejutkan semua orang di keluarga Teng. Nenek moyang lama tidak hanya kembali, tetapi dia juga membawa tim yang terdiri dari sekitar enam atau tujuh orang bersamanya. Masing-masing dari mereka adalah seorang ahli. Dengan kedatangan tim seperti itu ke keluarga Teng, keluarga Teng secara alami sangat mementingkan mereka. Ya, kali ini, saya kembali menemui keluarga Teng. Saya belum kembali selama beberapa dekade. Selama bertahun-tahun, leluhur Teng Long menjaga keluarga Teng sendirian. Sudah waktunya bagi saya untuk melakukan bagian saya. Mendengar pertanyaan kepala keluarga, lelaki tua yang baru saja kembali itu berkata, Kembalinya leluhur Teng Feihu sungguh luar biasa. Mendengar kata-kata Teng Feihu, semua orang di keluarga Teng merasa senang. Namun, aku juga kembali dengan sebuah misi. Dua tahun ini, keluarga Zan terlalu aktif. Saatnya untuk menekan mereka. Namun, dengan sangat cepat, cahaya dingin muncul di mata Teng Feihu. Keluarga Zan. Benar sekali, target utama Teng Feihu adalah keluarga Zan. Dua tahun ini, keluarga Zan telah banyak bergerak. Jika Gunung Sainte terus bersembunyi, maka ia akan menjadi bahan tertawaan. Saat ini, Gunung Sainte harus melakukan sesuatu. Keluarga Zan. Mungkinkah leluhur tua telah kembali? Keh. Kata-kata Teng Feihu membangkitkan semangat semua orang yang hadir. Keluarga Zan. Dua tahun ini, kebangkitan kuat keluarga Zan telah merampas terlalu banyak kejayaan keluarga Zan. Faktanya, hal itu membuat keluarga Zan merasa sangat cemberut. Berkali-kali keluarga Teng ingin memberi pelajaran kepada keluarga Zan, namun mereka dihentikan oleh Gunung Sainte. Mungkinkah kali ini Gunung Suci menjadi serius? Jika itu masalahnya, maka itu tidak akan lebih baik lagi. Serius? Sama sekali tidak. Saat ini, Holy Lord masih memiliki hal penting yang harus dilakukan. Namun, mereka perlu diberi pelajaran. Kali ini, saya membawa Gunung Sainte dan para penggarap kuat lainnya ke sini untuk masalah ini. Keluarga Teng perlu bekerja sama sepenuhnya. Kami tidak berencana merebut kembali kota Senwu. Namun, dalam dua tahun ini, bukankah keluarga Zan mengumpulkan banyak keluarga dan pasukan di luar kota Senwu? Orang-orang itu tidak tahu apa yang baik bagi mereka dan membuat pilihan yang salah. Mereka tidak perlu ada lagi. Hancurkan Gunung dan potong cakar dan gigi harimau. Inilah yang ingin dilakukan Teng Feihu. Kami mengerti. Mendengar perkataan Teng Feihu, semua orang di keluarga Teng menjadi bersemangat. Sayangnya kali ini mereka tidak bisa berurusan langsung dengan keluarga Zan. Namun, jika mereka benar-benar dapat memutus semua kekuatan eksternal keluarga Zan, bukankah itu akan menjadi pukulan besar bagi keluarga Zan? Memikirkan hal ini, mata semua orang di keluarga Teng berbinar karena kegembiraan. Ledakan. Namun, saat semua orang mencapai kesepakatan dan hendak mengambil tindakan terhadap keluarga Zan, suara gemuruh yang menggemparkan tiba-tiba datang dari malam. Kemudian, seluruh rumah keluarga Teng berguncang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Siapa? Siapa itu? Beraninya mereka bertindak sombong di keluarga Teng kita. Suara keras yang tiba-tiba dan guncangan hebat menyebabkan wajah semua petinggi di keluarga Teng berubah. Mata semua orang dengan cepat dipenuhi amarah. Dengan raungan marah, sosok semua orang bersinar dan mereka bergegas keluar dari rumah keluarga Teng. Di luar rumah keluarga Teng. Di bawah langit malam, seluruh kota Teng masih terang-benderang. Namun, dibandingkan dengan hirup pikup biasanya, hari ini jauh lebih sepi. Orang-orang yang lalu lalang di jalan sudah bersembunyi setelah mendengar suara gemuruh. Melihat rumah keluarga Teng yang megah di depan mereka dan sekelompok orang yang muncul di depan rumah keluarga Teng, orang-orang kota Teng yang bersembunyi di kegelapan saling memandang. Ya Tuhan, siapa mereka? Orang-orang ini gila. Mereka sungguh gila. Apakah mereka tahu apa yang mereka lakukan? Beraninya mereka datang ke kota Teng dan bertindak lancang. Apakah mereka lelah hidup? Keluarga Teng adalah keluarga nomor satu di Yangsu. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Mereka benar-benar mendobrak gerbang utama keluarga Teng. Mereka hanya menginjak-injak martabat keluarga Teng. Mereka akan bertarung sampai mati. Melihat semua yang terjadi di rumah keluarga Teng dan sekelompok orang yang tiba-tiba muncul, orang-orang yang bersembunyi di kegelapan menjadi gempar. Mereka terkejut dan mulai berdiskusi satu sama lain. Tidak ada yang tahu dari mana kelompok orang ini berasal atau siapa mereka. Totalnya hanya ada enam orang, namun mereka datang ke kota Teng untuk memprovokasi keluarga Teng. Jika mereka tidak bosan hidup, lalu apa itu? Suasana seakan membeku. Banyak orang memiliki ekspresi Sadenfrude di wajah mereka. Siapa sangka akan ada pertunjukan bagus di tengah malam? He he, sepertinya banyak orang yang menonton pertunjukan bagus. Saat orang-orang yang bersembunyi di kegelapan sedang berdiskusi, salah satu dari enam sosok di depan rumah keluarga Teng berkata sambil tersenyum. Kepala keluarga, haruskah kita membubarkan kerumunan? Seorang lelaki tua lainnya memandang pemuda yang memimpin dan bertanya. Kenapa bubar? Mereka ingin melihat. Biarkan mereka melihat. Apakah mereka ingin melihat lelucon? Biarkan mereka melihat. Malam ini bukan malam biasa. Jika pertunjukan bagus seperti itu tidak memiliki penonton, bukankah ia akan kehilangan banyak cita rasa? Mendengar pertanyaan lelaki tua itu, lelaki yang dipanggil kepala keluarga itu tersenyum dan berkata. Benar, kelompok orang ini adalah kelompok Wang Chen. Wang Chen dan lima kultifator kuat lainnya dari keluarga San telah kembali. Sebanyak enam orang, dan malam ini, mereka berdiri di sisi ini. Tujuh hari setelah meninggalkan keluarga San, rombongan Wang Chen tiba. Mereka di sini bukan untuk bermain. Kali ini, mereka di sini untuk menghancurkan seluruh keluarga Teng. Ini adalah tujuan Wang Chen. Acara sebesar itu tidak akan terlaksana tanpa penonton, bukan? Jika orang yang bersembunyi di kegelapan ingin melihat, biarkan mereka melihat. Wang Chen tidak peduli. Hei hei, kepala keluarga benar. Jika mereka ingin melihat, biarkan mereka melihat. Hasilnya tidak dapat diubah. Mendengar perkataan Wang Chen, seorang pria paruh baya mencibir. Mereka menatap gerbang keluarga Teng yang rusak dan menunggu. Hah? Ya? Ya? Namun, kelompok Wang Chen tidak perlu menunggu terlalu lama. Dalam waktu kurang dari 10 menit, serangkaian suara siulan terdengar. Saat ini, rumah keluarga Teng mulai berpindah. Siapa kamu? Beraninya kamu membuat masalah di keluarga Teng? Ketika sosok-sosok itu tiba di depan rumah keluarga Teng dan melihat gerbang yang rusak, semua orang di keluarga Teng sangat marah. Kedua gerbang keluarga Teng sangat megah dan mendominasi. Inilah wajah dan kebanggaan keluarga Teng. Tapi sekarang, apa yang terjadi di depan semua orang di keluarga Teng sekarang? Gerbang keluarga Teng telah berubah menjadi reruntuhan dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Seluruh gerbang telah hancur berantakan dan tak tertahankan untuk dilihat. Ini seperti menginjak-injak wajah keluarga Teng dengan kejam. Melihat ini, pemimpin keluarga Teng menjadi gila. Semua orang di keluarga Teng menjadi gila. Kamu mencari kematian. Melihat enam sosok yang muncul di luar mansion, keluarga Teng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. He he, mencari kematian. Menghadapi kemarahan keluarga Teng, Wang Chen tidak peduli sama sekali. Dia menyipitkan matanya dan melihat lebih dari sepuluh sosok keluarga Teng di depannya. Wang Chen mendengus dan berkata, mereka tampaknya lebih kuat dari yang saya kira. Keluarga Teng, mereka masih memiliki kekuatan sebesar itu. Wang Chen sedikit terkejut. Lebih dari sepuluh angka ini semuanya cukup kuat. Ini jauh dari informasi yang mereka kumpulkan. Siapa kamu? Mengapa Anda menimbulkan masalah di keluarga Teng? Ekspresi tenang Wang Chen membuat keluarga Teng semakin marah. Seorang lelaki tua berteriak, niat membunuh memenuhi udara. Itu kamu. Di antara kerumunan, setelah melihat Wang Chen, mata sesosok melebar dan dia berseru. Di bawah langit malam, dia tidak mengenalinya pada awalnya. Tapi sekarang, seseorang mengenalinya. Wang Chen, itu sebenarnya kamu. Itu sebenarnya Wang Chen. Ketika lelaki tua yang mengenali Wang Chen berseru, semua kultifator kuat dari keluarga Teng kembali sadar. Ketika mereka melihat wajah familiar itu dengan jelas, ekspresi semua orang berubah saat ini. Wang Chen ada di sini. Ya Tuhan, kenapa itu dia? Kenapa dia ada di sini? Terima kasih. Terima kasih.